Terbukti, bagi para tetua ini, Wang Chen baru saja menyentuh arti sebenarnya dari Yin dan Yang. Kalau tidak, mengingat kekuatan Yin dan Yang, bagaimana hal itu bisa dengan mudah diuraikan. Setelah Wang Chen menguasai tebasan Yin Yang, siapakah yang bisa menandinginya? Isinya Yin dan Yang, 4 divisi, dan 8 trigram. Dengan satu gerakan, ada ribuan perubahan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Yin Yang Dao, sangat kuat, Yosin Yan memperhatikan Wang Chen dari belakang dengan tatapan mabuk di matanya. Begitu dia menguasai gerakan ini, Wang Chen pasti akan menjadi sangat kuat. Memikirkan hal ini, Yosin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Chen, pria yang dia sukai, tentu saja tidak bisa lebih lemah dari orang lain. Yosin Yan sangat yakin bahwa suatu hari, nama Wang Chen akan mengguncang seluruh benua Tian Xuan. Nona benar, dia sangat berbakat. Pada saat ini, bahkan Paman Fu harus mengakui bahwa Wang Chen sangat kuat. Meskipun dia baru saja memahami dasar-dasar Yin dan Yang, itu jelas menantang surga. Setelah Yin Yang Dao dipahami secara ekstrim. Memikirkan hal ini, ekspresi Paman Fu berubah drastis. Benar-benar ada seorang jenius di perbatasan utara. Daratan tengah adalah tempat dia berkembang. Masa depan anak ini tidak terbatas. Jika Wang Chen adalah anggota keluarga Ryu dengan bakatnya saat ini, dia setidaknya akan menjadi artis bela diri kerajaan tingkat menengah. Dengan dukungan kuat dan sumber daya budidaya keluarga Ryu, Wang Chen memang menakutkan. Sayangnya dia berada di perbatasan utara. Saat ini, bahkan di keluarga Ryu, ada beberapa orang yang tidak kalah dengan Wang Chen. Baiklah, itu sudah cukup. Melihat Wang Chen dan Imam Besar kelima akan melanjutkan, Imam Besar berdiri dan berkata kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata Imam Besar, Wang Chen dan Imam Besar kelima akhirnya berhenti. Setelah pertarungan mereka, suasana menjadi berantakan. Hahaha, bocah, bagus sekali. Lumayan, hahaha. Setelah pertarungan hebat sepuasnya, pendeta kelima jelas sangat riang. Dia memandang Wang Chen dan tertawa keras. Adapun Wang Chen, senyum tipis muncul di wajahnya. Rupanya dia juga sangat puas dengan kemajuannya kali ini. Sekarang, jika dia mengaktifkan bakat garis keturunannya, langkah peledak, kekuatannya akan meningkat lebih dari 30 kali lipat. Jika dia baru saja mengaktifkan bakat garis keturunannya, mustahil bagi pendeta kelima untuk memblokirnya dengan mudah. Sekarang, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk melawan prajurit kaisar peringkat 1. Sebagai praktisi bela diri kekaisaran, Wang Chen adalah orang pertama yang melawan praktisi bela diri kekaisaran. Bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, kekuatan tempur Wang Chen seperti bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Sayangnya, Wang Chen merasa sedikit kecewa ketika memikirkan Yin Yang Dao. Dari kelihatannya, dia masih belum menggenggamnya dan hanya berada di puncak gunung es. Kalau tidak, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Tentu saja, Wang Chen juga sangat iri dengan tanda surga pendeta kelima dengan pedangnya. Dengan satu pedang, dia bisa menebas tanda surga dan menghilangkan ketiadaan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang jalan surga untuk dapat melakukan hal ini. Baiklah, bocah nakal, cepatlah mandi. Bau di tubuhmu ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang saat tetua agung memandang Wang Chen dengan senyum pahit. Setelah melangkah ke tahap tubuh fisik ke-7, tubuh Wang Chen mengeluarkan terlalu banyak kotoran, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau amis. Seolah mencium aromanya sendiri, Wang Chen mengungkapkan ekspresi canggung. En, aku akan kembali sekarang. Oh iya, bocah, tarian ilusi hampir selesai. Dia seharusnya bisa bangun dalam satu atau dua hari. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Kali ini, integrasi pil 9 yang sangat lancar. Itu semua berkat bantuan senior sehingga semuanya menjadi lancar. Penatua agung menginstruksikan. Benar-benar, Wang Chen sangat gembira saat mendengar kata-kata tetua agung. Ini jelas merupakan kabar baik baginya. Terima kasih banyak, senior. Wang Chen berterima kasih pada Paman Fu dengan hormat. Tidak apa, Paman Fu menjawab sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua agung, Wang Chen dan Yosin Yan langsung menuju kediaman mereka. Setelah kembali ke kediaman mereka, Wang Chen memberitahu Flaming Moon bahwa dia akan mandi di kamar dalam. Sedangkan untuk Flaming Moon, dia menjaga ilusori dance di kamar sebelah. Yosin Yan juga ada di sana. Selama periode ini, hubungan antara Flaming Moon dan Yosin Yan tampaknya telah meningkat secara signifikan. Paling tidak, tidak ada yang membuat Wang Chen pusing setiap kali mereka bertemu. Setelah mandi, Wang Chen berganti pakaian sederhana dan pergi ke sebelah. Ilusori dance masih terbaring damai di tempat tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Energi ilusori dance perlahan mengalir di dalam ruangan dan berkumpul di tubuhnya. Setelah menghonsumsi pil sembilan yang, kekuatan tarian ilusi pasti akan meningkat pesat setelah bangun. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Sekarang, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam tubuh ilusori dance secara bertahap bangkit. Paman Fu bilang dia mungkin akan bangun dalam dua atau tiga hari. Yosin Yan berkata lembut sambil menatap Wang Chen. Hmm, Wang Chen mengangguk. Dia masih bisa menunggu beberapa hari. Setelah ilusori dance bangun dalam tiga hari, kita akan pergi ke Sin City. Perjanjian satu bulan dengan Big Brother hampir habis. Kakak seharusnya sudah berangkat ke Sin City bersama bibinya. Jika ilusori dance bisa bangun dalam tiga hari dan beristirahat selama satu atau dua hari, mereka juga harus berangkat ke Sin City. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Hmm, tentu saja, Yosin Yan tidak keberatan dengan pengaturan Wang Chen. Dia dengan lembut menyetujuinya. Kakak Chen, itu, tujuh tebasan Armageddon. Kamu harus memahaminya dengan baik. Keluarga Ryu memiliki beberapa catatan tentang teknik bela diri ini. Itu diciptakan oleh seorang jenius di zaman kuno. Ini menantang surga dan sangat kuat. Meskipun senior itu tidak berhasil sepenuhnya mengembangkan teknik pedang ini karena berbagai alasan, hanya ada sedikit lawan di benua itu yang bisa menandinginya. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, Yosin Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, ragu-ragu sejenak sebelum dia mengingatkan Wang Chen. Tujuh tebasan Armageddon. Saat dia memikirkan tentang teknik pedang ini, ekspresi rumit muncul di mata Yosin Yan. Kakak Chen, kamu harus ingat untuk tidak memberitahu siapapun tentang teknik pedang ini. Bahkan para tetua sekolah Sing Chen tidak boleh memberitahu mereka. Saya percaya bahwa Penatua Agung dan Penatua Kedua tidak akan mengambil inisiatif untuk memberitahu para tetua lainnya. Sebelum Anda selesai mengolahnya, Anda harus ingat untuk tidak memberitahu siapapun tentangnya. Yosin Yan mengingatkannya dengan tegas. Apakah, apakah ada rahasia dari teknik bela diri ini? Melihat ekspresi Yosin Yan, Wang Chen merasa bingung. MHM, teknik pedang ini melibatkan banyak hal. Sin Air belum bisa menceritakan semuanya padamu karena ada beberapa hal yang Sin Air belum jelas. Kakak Chen, Sin Air tidak akan menyakitimu. Ingat saja kata-kata Sin Air. Ketika waktunya tepat, Sin Air secara alami akan menceritakan semuanya padamu. Yosin Yan memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. MHM, aku mengerti. Wang Chen menyentuh ruang penyimpanannya ketika dia mendengar nada suara Yosin Yan. Dia menghela nafas ketika mengingat teknik bela diri yang aneh itu. Dalam dua hari ke depan, saya akan mencoba melatih keterampilan seni bela diri ini. Wang Chen menambahkan. Pertarungan yang terus-menerus membuat Wang Chen sadar bahwa dia memiliki terlalu sedikit teknik bela diri. Tinju penghancur gunung tidak lagi banyak membantunya. Satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah telapak gelombang yang tumpang tindih, tiga tebasan surgawi yang mendalam, dan seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Jika dia harus mengatakan bahwa dia masih memiliki lebih banyak, itu adalah teknik bela diri inheren garis darah, melawan dunia, dan Yin Yang Dao yang baru saja dia pahami. Teknik bela diri ini mungkin cukup untuk seorang seniman bela diri biasa. Namun, bagi Wang Chen, itu tidak cukup. Karena musuh yang dihadapinya terlalu kuat, dia harus melawan terlalu banyak musuh, jadi dia membutuhkan teknik bela diri yang lebih kuat. Tujuh tebasan armageddon. Memikirkan teknik bela diri yang mendominasi dan menantang surga ini, Wang Chen memiliki sedikit antisipasi. Dari nada bicara Yosin Yan, dia tahu betapa kuatnya teknik bela diri ini. Jika dia bisa mengolahnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Pada hari kedua, Wang Chen mulai mengolah tujuh tebasan armageddon. Pada saat ini, berdiri di tanah kosong di kedalaman sekolah Xing Chen, Wang Chen berdiri dengan senjata sumber energi di tangannya. Aku gagal lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia melihat ketujuh tebasan armageddon di depannya dan mengerutkan kening. Saat itu hampir tengah hari. Setelah sepanjang pagi berkultivasi, Wang Chen tidak memperoleh apapun. Tujuh tebasan armageddon memang tidak normal. Dengan kekuatan Wang Chen, dia bahkan tidak bisa menggunakan langkah pertama. Setiap kali dia mencapai momen kritis, dia merasakan ketidakberdayaan. Jurus pertama dari tujuh tebasan armageddon, padamkan semua kehidupan. Kekuatan gerakan ini sangat ganas, dan memiliki persyaratan yang sangat keras untuk kekuatan batin sejati dan tubuh fisik seorang seniman bela diri. Bahkan dengan mantra naga kekaisaran Wang Chen dan kekuatan alam tempering tubuh bintang tingkat ketujuh, dia masih tidak bisa mengikutinya. Dapat dibayangkan bahwa jika itu adalah orang biasa, setidaknya di alam prajurit raja, mereka harus mengembangkan gerakan ini dengan sukses. Itu memang teknik bela diri yang menantang surga. Itu benar-benar memiliki persyaratan yang menantang surga. Nak, bagaimana kabarnya? Tidak mudah untuk mempelajarinya, bukan? Hahaha, merasakan depresi Wang Chen, sosok Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Wang Chen tersenyum pahit. Hem, dengan ketangguhan tubuhmu dan energi inti sejati, kamu seharusnya bisa berhasil mengembangkan teknik pemusnahan ini. Tidakkah menurut Anda memadamkan semua kehidupan membutuhkan hal lain? Inti dan pesona teknik pedang ini? Lin Zhan bertanya dengan senyum misterius. Esensi dan pesona, memadamkan semua kehidupan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia sepertinya telah memahami sesuatu dan itu menjadi lebih jelas. Memadamkan semua kehidupan membutuhkan hati sedingin baja dan kemauan yang teguh. Jika tidak, tidak mungkin dilakukan. Itu benar, itu hati. Saat Anda menggunakan gerakan ini, Anda juga memerlukan kondisi pikiran tertentu. Setelah beberapa saat, Wang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak penuh semangat pada Lin Zhan. Benar, itu adalah kondisi pikiran. Tidak hanya persyaratan yang ketat dalam segala aspek, tetapi juga persyaratan temperamen seseorang. Yang kurang dari Wang Chen adalah pola pikir seperti ini. Saat dia mengayunkan pedang, kondisi pikirannya tidak memenuhi persyaratan ini, jadi dia merasa tidak berdaya. 572 Pada saat ini, pikiran Wang Chen tiba-tiba menjadi jernih. Esensi sebenarnya dari pedang dao dibagi menjadi empat tingkatan. Tingkat pertama, gerakan pedang. Pedang mengikuti gerakannya. Pada tingkat ini, gerakan pedang sudah mati, begitu pula orang-orangnya. Mengikuti rutinitas adalah level yang dihentikan oleh kebanyakan orang. Namun, begitu dia berhasil menembus level ini, dia akan bisa memasuki level kedua, pedang bergerak dengan hati. Pada tingkat ini, pedang bergerak dengan hati, dan hati berasal dari pedang. Gerakan pedang sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Mereka bergerak sesuai dengan hati mereka, dan gerakan pedang selalu berubah, mampu menampilkan kekuatan terbesar. Untuk dapat mencapai level ini, seseorang dapat dianggap sebagai pemula dalam ilmu pedang, dan dianggap ahli dalam ilmu pedang. Setelah itu, level ketiga, pedang bergerak sesuai kehendak. Sambil berpikir, dia menghunus pedangnya. Pedang itu bukanlah pedang, dan dia bukanlah dirinya sendiri. Dia dan pedangnya menjadi satu, fientin dari segudang ilusi. Level ini sudah menjadi ranah manusia, dan pedang menjadi satu. Pedang itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Melangkah ke tingkat ini bisa dikatakan telah memahami maksud pedang dan jalan pedang. Dalam perjalanan mengembangkan jalan pedang, seseorang dapat dikatakan telah mencapai kesuksesan besar, mencapai titik tertinggi, dan menjadi pendekar pedang yang mutlak. Hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai level ini, dan mereka yang mencapai level ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Faktanya, masih ada niat pedang tingkat keempat. Itu adalah level di mana hati bergerak dan niat lahir. Level ini sangat misterius, dan bisa dikatakan hampir tidak ada yang bisa mencapainya. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ada sosok perkasa yang berhasil menembus dunia ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa begitu seseorang mencapai level ini, tidak akan ada pedang di tangannya, melainkan pedang di hatinya. Dengan satu pemikiran, pedang ki akan naik dan langit akan berubah warna. Dia adalah pedangnya, dan pedang itu adalah dia. Menyapu segala arah, siapa yang bisa bersaing dengannya. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, di bawah bimbingan Lin San, hati Wang Chen tiba-tiba tercerahkan. Dia mulai secara bertahap melangkah ke tingkat kedua dari pedang dao, pedang mengikuti hati. Benar sekali, ini adalah level kedua, pedang bergerak dengan hati. Tujuh pukulan pemusnahan sungguh mengerikan. Pukulan pertama, pemadaman kehidupan, menghancurkan semua kehidupan, dan memiliki persyaratan unik pada kondisi mental seseorang. Di bawah serangan pedang ini, hati seseorang harus sedingin baja, dan kemauannya teguh dan tak tergoyahkan. Hanya dengan begitu seseorang dapat melakukan gerakan ini. Ketika dia melihat level kedua, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Cara dia memandang tujuh tebasan penghancuran dunia telah berubah total. Langkah pertama mengharuskan seseorang untuk mencapai ranah kedua. Seberapa sulitkah hal itu? Pantas saja tidak ada seorang pun yang mampu menguasai teknik pedang tiada taraf ini. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Mengambil nafas dalam-dalam, melihat senjata energi unsur di tangannya, melihat ke langit, melihat ke bumi, dia mulai mencoba untuk secara bertahap mengintegrasikan hatinya ke dalam gerakan ini. Wang Chen secara bertahap melepaskan akal sehatnya dan mulai memahami maksud pedang tingkat kedua. Dia menggunakan tujuh tebasan apokaliptik untuk memahami maksud pedang yang mendominasi. Sama seperti itu, Wang Chen berdiri di sana dengan tenang. Satu menit berlalu, sepuluh menit berlalu, satu jam berlalu, dia tidak bergerak sama sekali. Matahari siang berangsur-angsur mulai terbenam di barat. Waktu berlalu, tapi Wang Chen seperti sepotong kayu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia teluhnya berintegrasi ke dalam dunia ini. Setelah menundukkan jiwa baru lahir reinkarnasi, persepsi Wang Chen tentang langit dan bumi, serta persepsinya tentang semua makhluk hidup, memperoleh sedikit lebih banyak spiritualitas. Ini juga alasan mengapa Wang Chen mampu menggabungkan perasaan ilahi dengan langit dan bumi dengan begitu lancar pada saat ini. Dengan bayi reinkarnasi sebagai medianya, Wang Chen memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan orang biasa. Inilah manfaat tersembunyi dari bayi reinkarnasi. Berintegrasi ke dalam langit dan bumi serta memahami langit dan bumi akan membawa manfaat yang tak terukur bagi budidaya Wang Chen di masa depan. Jika orang biasa ingin melakukan ini, itu tidak mudah. Anak ini, cek cek cek, berintegrasi ke langit dan bumi, he he. Lumayan, bayi reinkarnasi memang bagus. Jika anak ini bisa memahami maksud pedang tingkat kedua, aku yakin kemampuannya pasti akan meningkat. Berdiri di samping Wang Chen dan melihat Wang Chen yang sama sekali tidak sadar, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Begitu dia memahami maksud pedang tingkat kedua, kekuatan teknik pedang Wang Chen pasti akan meningkat. Tidak ada keraguan bahwa kemampuannya akan meningkat. Di tengah antisipasi seperti itu, Lin Zhan menunggu dengan tenang. Waktu mengalir seperti air. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Namun, Wang Chen masih tidak bergerak. Saat malam tiba, pendeta kelima dan Yosin Yan datang ke ruang kosong ini. Namun, ketika mereka melihat Wang Chen, mereka saling memandang dan tidak mengganggunya. Anak ini sedang menyatu dengan langit dan bumi. Sepertinya dia memahami sesuatu. Gumam Imam kelima. Hem, Yosin Yan juga memandang Wang Chen dengan penuh harap. Dia sangat jelas bahwa Wang Chen memahami jalan surga, esensi sebenarnya dari prinsip pedang dan maksud pedang. Pemahamannya tentang tujuh pukulan pemusnahan membuat Yosin Yan langsung menebak poin utamanya. Baiklah, ayo pergi. Tidak akan terjadi apa-apa pada anak ini selama dia di sini. Kata pendeta kelima pada Yosin Yan. Langit sudah menjadi gelap gulita. Dilihat dari keadaan Wang Chen saat ini, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua pergi. Angin dingin menderu-deru. Di malam musim dingin, angin dingin bagaikan pisau, memotong kulit seseorang dan menimbulkan sensasi perih. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini, dia berada di dunia yang indah. Elemen di sekitarnya melonjak, dan segala sesuatu di sekitarnya berkembang seolah-olah hidup. Pikiran Wang Chen setenang air saat ia terus berintegrasi ke dalam gerakan pertama tujuh pukulan pemusnahan, hidup dan mati. Seiring berjalannya waktu, kondisi pikiran Wang Chen secara bertahap berkembang ke arah sedingin baja. Saat pikirannya berubah, aura Wang Chen juga berubah. Di dunia luar, Lin Zhan tercengang saat merasakan perubahan aura Wang Chen. Hati setenang air, hati sedingin baja. Anak ini, mungkinkah dia akan merasakan perubahan pada Wang Chen? Ekspresi Lin Zhan menjadi aneh. Itu benar. Saat ini, aura Wang Chen sedang berubah. Itu menjadi sedingin dan tanpa emosi seperti Shuro dari neraka. Tubuhnya seperti sepotong baja dingin berumur ribuan tahun, memancarkan gelombang udara dingin. Dalam keadaan seperti itu, energi yin ekstrim di langit mulai berkumpul dengan cepat menuju Wang Chen. Lin Zhan tahu bahwa Wang Chen secara bertahap telah mencapai persyaratan gerakan pedang ini. Sebelumnya, Lin Zhan berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 8 hingga 10 hari bagi Wang Chen untuk memahami inti pedang tingkat pertama tidak peduli betapa berbakatnya dia. Namun, sekarang, melihat waktu, masih ada 1 jam sebelum fajar. Dengan kata lain, Wang Chen akan berhasil dalam waktu kurang dari sehari. Jika para pembudidaya pedang mengetahui hal ini, bukankah mereka akan mengalami depresi sampai mati. Perlu diketahui bahwa banyak sekali pembudidaya pedang yang tidak mampu membuat terobosan dalam hidup mereka ketika mereka memahami maksud pedang ini. Beberapa dari mereka yang lebih berbakat perlu menghabiskan setidaknya beberapa bulan untuk mencapai level ini. Namun, Wang Chen telah satu hari. Jika nomor ini diketahui, seluruh benua Tian Suan mungkin akan terkejut. Wajah Lin Zhan dipenuhi dengan antisipasi. Dia menantikan Wang Chen menciptakan keajaiban lain, keajaiban yang tidak dapat diatasi. Wuss! Angin dingin yang menusuk bersiul. Setelah energi yin ekstrim yang tak terbatas berkumpul di sekitar Wang Chen, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, suhu dalam radius beberapa meter telah mencapai titik beku. Di bawah suhu yang sangat rendah, lapisan es putih tebal telah terbentuk di tanah. Alis, rambut, dan pakaian Wang Chen juga ditutupi lapisan es putih. Tabrakan arus udara menyebabkan angin puyuh terbentuk di sekitar Wang Chen, mengamuk dan mengaum. Jika ada seseorang yang hadir saat ini, mereka pasti akan tercengang dengan pemandangan ini. Namun, di bawah suhu serendah itu, Wang Chen sama sekali tidak menyadarinya dan masih tenggelam dalam dunia itu. Gaya pertama, hidup dan mati. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika sinar matahari pertama secara bertahap menyinari daratan di pagi hari, Wang Chen, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, senjata energi unsur di tangannya tiba-tiba mengembun. Kemudian, sosok Wang Chen melintas dan dia menuju ke arah danau di depannya. Senjata energi unsur di tangannya menebas ke arah danau. Seketika, di bawah tebasan, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Wang Chen. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi diintegrasikan ke dalam gerakan ini. Auranya dingin, mendominasi, dan tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Senjata energi unsur tertutup es, dan aura sedingin es menyebar hingga ratusan meter, menimbulkan perasaan tercekik. Gemuruh. Di bawah tebasan itu, tiba-tiba terdengar ledakan suara gemuruh. Gelombang besar melonjak di permukaan danau. Di bawah pengaruh kuat serangan Wang Chen, air benar-benar melonjak ke kedua sisi. Di tengah, dengan senjata energi unsur Wang Chen sebagai intinya, pusaran besar terbentuk, dan terus tenggelam. Setelah beberapa saat, seluruh danau itu terbelah menjadi dua, dengan bagian tengahnya terpotong. Suara mendesing. Hanya ketika Wang Chen mencabut senjata energi unsurnya, air mulai kembali ke keadaan semula. Hidup dan mati, inikah pemusnahan kehidupan, Ling Zhan tercengang. Dengan satu tebasan, Wang Chen sebenarnya telah membelah permukaan air dan membelah danau. Seberapa mengerikankah ini? Mengeluarkan air hingga terpotong bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Pada saat itu, setelah airnya terbelah, airnya jelas-jelas berhenti sejenak. Ini, ini akan sulit bahkan bagi seorang artis bela diri kekaisaran. Tujuh pukulan kiamat begitu kuat sehingga bisa mengandalkan kekuatan seniman bela diri kekaisaran untuk membelah air. Wang Chen sebenarnya berhasil mengolahnya hanya dalam satu hari. Dia telah memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang tingkat kedua. Dia telah melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan orang lain sepanjang hidup mereka. Paling tidak, dia telah melakukan sesuatu yang orang lain hanya bisa lakukan dalam beberapa bulan. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Lin Zhan menjadi sangat aneh. Meskipun dia sudah terbiasa dengan bakat mengerikan Wang Chen, kali ini dia masih terkejut dengan bakat mengerikan Wang Chen. Pada saat yang sama, Lin Zhan dapat menyimpulkan bahwa begitu teknik Wang Chen digunakan dengan baik, bahkan seorang seniman bela diri kekaisaran tidak akan berani menolaknya dengan gegabuh. Pada saat itu, setelah Wang Chen menarik senjata kekuatan asalnya, seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat dia berdiri di sana sambil terengah-engah. Saat pikirannya kembali, aura dingin yang memancar dari tubuh Wang Chen juga mulai menghilang saat dia terengah-engah. Pemusnahan kehidupan, teknik ini sangat ampuh. Saat dia memikirkan adegan yang baru saja dia buat, bahkan Wang Chen sendiri merasa terkejut dan tidak percaya. Ini sungguh mendominasi dan tak tertandingi. Namun, seiring dengan kekuatannya yang menakutkan, konsumsi True Essence juga sangat menakutkan. Hanya teknik ini saja yang telah menghabiskan lebih dari 40% esensi sejati Wang Chen. Saat dia bergerak, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan esensi sejati di tubuhnya mengalir keluar seperti pedang panjang. Tiba-tiba itu diambil dari tubuhnya dan diintegrasikan ke dalam senjata kekuatan asal. Konsumsi True Essence dalam teknik ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen. Wang Chen tahu betul bahwa dia mungkin menggunakan teknik ini dalam pertempuran di masa depan, tapi dia pasti tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, itu akan membawa masalah besar baginya. Ini mungkin satu-satunya penyesalannya. 573 Namun, ketika Wang Chen memikirkan tentang kekuatan gerakan ini dan pemahamannya untuk melangkah ke dokterin pedang tingkat kedua, pedang bergerak dengan hatinya, dia kembali gembira. Keuntungan ini sungguh luar biasa. Seiring dengan peningkatan maksud pedangnya, Wang Chen sangat jelas bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat lagi. Melihat ke langit, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit emosi. Seperti yang diharapkan, jalur kultifasi itu panjang dan tidak ada habisnya. Sehari di pegunungan sama dengan seribu tahun di dunia, dia tidak menyangka satu hari akan berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja, pada saat ini, Wang Chen sepertinya tidak tahu keributan seperti apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui pencapaiannya. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan menghela nafas seperti itu. Hanya butuh satu hari baginya untuk memahami doktrin pedang tingkat kedua. Kecepatan seperti itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Bakat seperti itu benar-benar menantang surga. Pada saat ini, Lin Zhan mendatangi Wang Chen sambil tertawa dan berkata, Hahaha. Nak, lumayan. Cek, cek, cek. Kamu telah mencapai SWOT Intent Level pertama dengan sangat cepat. Bagus sekali. Aku baru saja menyentuh ambang pintu. Wang Chen menghela nafas. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Lin Zhan bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit. Yah, tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. He he, pelan-pelan saja. Harapan anak ini terhadap dirinya sendiri sangat tinggi. Hem, apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, tepat ketika Wang Chen membuka mulut untuk berbicara, ekspresi Lin Zhan tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah gerbang dalam dengan sedikit ekspresi terkejut. Apa yang salah? Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Lin Zhan, Wang Chen menoleh dan melihat ke arah gerbang dalam yang sedang dilihat Lin Zhan. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wang Chen juga berubah drastis. Pada saat ini, ke arah gerbang dalam, cahaya yang sangat berwarna-warni melonjak ke langit dan kekuatan batin yang agung menyebar. Keheningan Fajar terkoyak saat ini. Aura yang luas itu menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat cahaya tujuh warna membumbung ke langit. Dia berteriak, tarian ilusi. Benar sekali, tarian fantasi. Wang Chen yakin itu adalah aura penari hantu. Dia terlalu familiar dengan cahaya tujuh warna ini, dan dia sangat familiar dengan aura ini. Selain pantom dan cer, tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan aura seperti itu. Dua hari yang lalu, Yosin Yan mengatakan bahwa pantom dan seakan bangun dalam dua atau tiga hari. Mungkinkah? Jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia melihat seberkas cahaya dan merasakan auranya. Ya, pasti begitu. Aku tidak mungkin salah. Wang Chen berkata dengan pasti. Wah, gadis itu sudah bangun. Ayo pergi dan lihat. Tentu saja, Lin Zhan juga telah menebak asal mula aura ini. Dia dengan cepat menoleh ke Wang Chen dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berlari menuju gerbang dalam tanpa ragu-ragu. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen untuk kembali ke gerbang dalam dan tiba di kediamannya. Nak, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Saat ini, semua konsekrator dan penatua sudah berkumpul di depan kediamannya. Jelas sekali bahwa mereka juga tertarik ke sini oleh aura ini. Konsekrator kelima bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Wang Chen juga bergegas kembali. Saudara Chen, pantom dan cer akan segera bangun. Yosin Yan berkata begitu dia melihat Wang Chen. Saat ini, mata semua orang tertuju pada ruangan di depan mereka. Energi benar langit dan bumi terus menyebar, dan cahaya tujuh warna menghubungkan langit dan bumi. Itu indah dan megah, awan keberuntungan masih tertinggal di langit, dan nyanyian sansekerta terdengar. Seluruh ruangan itu seperti negeri dongeng, memberikan perasaan seperti mimpi. Chen, aku benci aura ini. Flaming Moon datang ke sisi Wang Chen dan menggeram pelan. Dia sepertinya waspada. Pada saat ini, di bawah aura ini, tidak ada yang bisa mendekatinya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam rumah. Nirwana, saya tidak menyangka tubuh orang ini mengandung kekuatan yang begitu agung. Bahkan Paman Fu yang sangat kuat, yang berdiri di samping Yosin Yan, memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, jejak kerinduan muncul di matanya. Keperkasaan Tuhan, ini adalah dunia yang diimpikan oleh banyak ahli bela diri. Sementara semua orang menantikannya, auranya akhirnya mulai surut setelah meletus. Segera, cahaya tujuh warna di langit mulai memudar dan secara bertahap kembali ke ruangan, menghilang tanpa jejak. Saat cahaya tujuh warna menghilang, auranya juga mulai menghilang secara bertahap dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, semuanya menjadi sunyi. Nak, lihatlah, dia akan segera bangun, kata Tetua Agung kepada Wang Chen ketika dia melihat ini. Wang Chen, yang sudah tidak sabar, menganggup mendengar kata-kata Tetua Agung dan masuk ke kamar sendirian. Di dalam ruangan, semuanya seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka akan dapat merasakan bahwa energi spiritual di dalam ruangan sangat melimpah dan vitalitasnya aktif secara tidak normal. Hmm. Begitu dia memasuki ruangan, dia mendengar suara lembut yang terdengar seperti musik surgawi. Tarian hantu, saat dia mendengar suara lembut itu, tubuh Wang Chen gemetar. Dia segera bergegas ke kamar dan pergi ke tempat tidur. Saat ini, pantom dance yang sedang berbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya. Dia melihat lingkungan asingnya dengan ekspresi bingung. Chen. Ketika dia melihat Wang Chen muncul di hadapannya, mata pantom dance berbinar dan sudut mulutnya membentuk senyuman manis. Lalu, seakan sedang memikirkan sesuatu, dia bertanya, Chen, apa yang terjadi padaku kali ini? Saya merasa seperti saya telah tidur sangat lama dan bermimpi sangat panjang. Tempat apa ini? Mengapa saya merasa ada banyak aura asing di luar? Pantom dance bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat Wang Chen, yang berdiri di depannya. Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Semuanya berakhir. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja sekarang. Kata-kata pantom dance membuat hati Wang Chen sakit. Adegan pantom dance yang berdiri di depannya di Sin City terus terulang di benaknya. Wang Chen merasa sulit bernapas. Untungnya, pantom dance baik-baik saja sekarang. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit lebih baik. Pantom dance perlahan bangkit dan sepertinya merasakan aura di luar. Dia menoleh ke Wang Chen dan berkata, Hem, Chen, sepertinya ada banyak orang di luar. Ya, ini sekolah Sing Chen. Semua tetua ada di luar. Jawab Wang Chen. Sesepuh. Oh, ini adalah sekte bintang yang kamu ceritakan sebelumnya, kan? Pantom dance bertanya pada Wang Chen dengan sedikit cemberut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu setelah itu. Ya, ayo pergi. Para tetua masih menunggu di luar. Mereka berusaha keras untuk mengobati lukamu kali ini. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Para tetua tidak hanya mengeluarkan banyak sumber daya untuk mengaktifkan aral langit dan bumi, tetapi mereka juga telah mengeluarkan inti monster tingkat ke-10 sebagai imbalan atas pil sembilan yang ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Meskipun inti monster tingkat ke-10 pada akhirnya tidak digunakan, para tetua telah memberikannya kepadanya. Namun, para tetua telah menyerahkan monster elixir ini kepadanya, yang sangat mengejutkan Wang Chen. Dia ingin menolaknya, tetapi para tetua tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, hingga saat ini, inti monster tahap ke-10 ini masih berada di ruang penyimpanan Wang Chen. Terluka, kata-kata Wang Chen sepertinya mengingatkan pantom dan sepada sesuatu. Dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, Chen, saya ingat sekarang. Hari itu, ketika kami berada di kota nefas, ada seorang pria berpakaian hitam. Dia sangat kuat, dan dialah yang melukai saya. Saya ingat sekarang, apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Apakah kakak Valet dan kakak KR baik-baik saja? Saat pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, pantom dan semingat apa yang terjadi di kota nefas. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, Wang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Namun, ketika dia memikirkan tentang anggota keluarganya yang telah dibunuh oleh ahli bela diri monark rilem tingkat menengah itu, mata Wang Chen menjadi dingin. Organisasi misterius itu, itu organisasi misterius itu lagi. Siapa sebenarnya organisasi misterius di balik keluarga Luo? Itu bagus, Chen. Jangan khawatir. Pantom Dance tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu di masa depan. Pantom Dance sangat kuat sekarang. Jika orang itu berani datang lagi, aku tidak akan takut padanya. Pantom Dance, yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, memandang Wang Chen dengan polos dan berjanji. Wang Chen merasakan sedikit kehangatan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata Pantom Dance, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah meminum pil sembilan yang, tarian hantu telah terbangun. Seperti dugaan Yosin Yan dan para tetua agung, dia telah meningkat pesat. Energi di tubuhnya perlahan mulai hidup. Kekuatannya berangsur pulih. Mengingat kekuatannya sebagai seorang ahli bela diri ilahi puncak, bahkan jika dia hanya membangkitkan sedikit kekuatannya, dia pasti tetap sangat kuat. Karena Pantom Dance mengatakan bahwa dia telah melampaui kaisar bela diri itu, dia setidaknya harus memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi. Wang Chen mempercayai hal ini tanpa keraguan. Pantom Dance tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Wang Chen menghela nafas dengan sedih. Orang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat nasib baik di kemudian hari. Dia mencoba merasakan aura Pantom Dance, tetapi Wang Chen tidak menemukan apapun. Dia sama sekali tidak bisa merasakan betapa kuatnya Pantom Dance. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan Pantom Dance dalam menyembunyikan auranya. Bahkan para tetua agung pun tidak akan bisa merasakan teknik penyembunyian seperti itu. Karena dia tidak bisa merasakannya, Wang Chen tidak menyelidiki lebih jauh. Tidak masalah selama Pantom Dance memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia percaya bahwa tidak banyak orang di perbatasan utara yang bisa melukai Pantom Dance mengingat kekuatannya. Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Sesaat kemudian, dia memimpin Pantom Dance keluar rumah. Tetua agung dan yang lainnya sudah lama menunggu di luar. Saat mereka melihat Pantom Dance keluar, mereka semua tersenyum. Untung tidak ada kecelakaan. Nirwana, itu adalah harapan sekolah Singchen. Wang Chen dan Pantom Dance adalah masa depan sekolah Singchen. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. 574. Para tetua menghela nafas lega ketika mereka melihat Pantom Dance baik-baik saja. Pertama kali Pantom Dancer melihat Yosin Yan, dia tertarik dengan kecantikan Yosin Yan. Kedua wanita itu dengan cepat menjadi dekat dan menjadi sahabat, yang membuat Wang Chen menghela nafas lega. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah beberapa saat, setelah mengetahui bahwa Pantom Dance baik-baik saja, para tetua meninggalkan kediaman Wang Chen satu demi satu. Semuanya kembali ke ketenangan biasanya. Yosin Yan dan Pantom Dancer sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Mereka sudah menjadi saudara perempuan yang baik, bahkan Wang Chen pun tidak bisa ikut campur. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Wang Chen saat dia melihat ke arah kota dosa, sudah waktunya untuk kembali, kakak dan yang lainnya akan segera tiba, kan? Sekarang setelah penari hantu terbangun, Wang Chen tahu sudah waktunya untuk kembali ke kota nefas. Ada beberapa hal yang perlu dia tangani. Keluarga Luo dan organisasi misterius. Ketika dia memikirkan dua kekuatan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ada juga sekte yang berdiri di belakang mereka. Ratusan jiwa keluarga Wang harus dikorbankan dengan darah mereka. Langit malam sangat dalam dan luas. Di malam musim dingin, angin dingin bersiul. Ada beberapa bintang tersebar di langit, membuatnya tampak sangat sunyi. Saudara Chen, kami akan berangkat besok. Yosin Yan, yang duduk di sebelah Wang Chen, menatap langit malam dan berkata dengan lembut. N, Wang Chen menjawab dengan lembut. Pada siang hari, mereka sudah selesai menangani masalah ini. Keesokan paginya, mereka berangkat ke kota dosa. Para tetua tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Wang Chen sekarang adalah kepala keluarga Wang. Sedangkan untuk penari hantu, para tetua berharap dia bisa tinggal di sekolah Xing Chen. Sekolah Xing Chen dapat memberinya sumber daya budidaya terbaik dan membantunya pulih secepat mungkin. Bagaimanapun juga, meskipun dia adalah seorang pejuang nirwana, namun, jika dia ingin mengandalkan kultivasinya sendiri untuk memulihkan kekuatan aslinya, itu akan menjadi jalan yang panjang. Jika dia memiliki sumber daya yang kuat dari sekolah Xing Chen sebagai dukungannya, jalan ini akan jauh lebih pendek. Namun, pada akhirnya, ilusori dan tidak punya pilihan selain menyerah pada saran tersebut. Selain Wang Chen, pantom dan cermungkin hanya berhubungan baik dengan Yosin Yan. Tentu saja, dia tidak ingin tinggal di sekolah Xing Chen. Meskipun sekolah Xing Chen kecewa, mereka tidak punya pilihan selain mengizinkannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memaksanya untuk tetap tinggal? Mungkin satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah kenyataan bahwa Wang Chen adalah murid sekolah Xing Chen, dan penari hantu juga murid sekolah Xing Chen. Hal ini membuat para tetua merasa sedikit lebih baik. Adapun tanaman obat dan pil obat yang dapat membantu pemulihan penari hantu, akan dikirim ke kota Xin setelah diskusi para tetua. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Jelas sekali bahwa sekolah Xing Chen sangat tertarik pada penari hantu. Orang-orang di sekolah Nirvana sangat mementingkan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, penari hantu, Wang Chen, dan Yosin Yan akan berangkat bersama Wan Zhe keesokan harinya. Saat dia melihat ke langit malam dan memikirkan situasi di Xin City, mata Wang Chen melayang saat dia memikirkan jalan balas dendam yang akan terjadi. Untuk hari ini, dia telah menunggu selama enam tahun. Untuk hari ini, dia telah bekerja keras selama enam tahun. Sekarang, hari ini akhirnya tiba. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menantikannya? Pada saat yang sama, ketika dia memikirkan musuh yang akan dihadapi, Wang Chen tidak berani gegabuh. Kekuatan keluarga Wang mungkin cukup kuat untuk orang biasa, tetapi musuh mereka bahkan lebih kuat. Jalan di depan mereka masih sangat sulit. Seolah dia bisa merasakan pikiran Wang Chen, Yosin Yan duduk diam di sampingnya. Dia tidak mengganggu pikiran Wang Chen. Saat hari sudah larut malam, Wang Chen kembali sadar. Dia menatap Yosin Yan dan berkata dengan ekspresi bersalah, baru saja. Aku. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Yosin Yan menutup mulut Wang Chen dan memotongnya. Kakak Chen, Siner tahu. Kakak Chen, Siner tahu. Anda memiliki beban berat di pundak Anda. Siner mengerti. Anda tidak perlu menjelaskannya. Yosin Yan berkata dengan lembut. Lalu, dia menatap Wang Chen dengan tatapan lembut. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kakak Chen, Siner akan selalu mendukungmu, apapun yang kamu lakukan. Bahkan jika kamu menentang surga, aku akan melakukannya bersamamu. Sekalipun kamu bermusuhan dengan dunia, aku akan melakukannya bersamamu. Bahkan jika kamu pergi ke neraka, aku akan pergi bersamamu. Sin, Er tidak akan menyesal selama aku bersamamu, Kakak Chen. Kata-kata sederhana Yosin Yan membuat hati Wang Chen sedikit berdebar. Wang Chen merasa sedikit emosional saat melihat putri kebanggaan keluarga Ryu. Dia dianggap sebagai putri surga yang bangga bahkan di daratan. Apa yang Wang Chen lakukan hingga pantas mendapatkan bantuan Yosin Yan? Kata-kata Yosin Yan telah menjelaskan banyak hal. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengulurkan tangan dan membelai rambut halus Yosin Yan. Kami akan menjadi hebat. Jangan lupa bahwa kita masih harus melukis pemandangan bersama-sama. Kita akan melihat pemandangan indah bersama-sama. Hem, Yosin Yan menjawab dengan lembut sambil bersandar kepelukan Wang Chen. Ini sudah larut. Kita masih harus berangkat besok pagi. Ayo kembali dan istirahat. Wang Chen berkata dengan lembut saat dia merasakan dinginnya angin-dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin Yosin Yan ke daerah pemukiman di tempat suci bagian dalam. Ketika dia kembali ke kamarnya, Wang Chen tersenyum sambil melihat ke arah flaming moon yang tergeletak di lantai dengan malas. Meski anak kecil ini akhirnya berhenti memelototi Yosin Yan, masih ada dendam di antara mereka. Ketika Wang Chen memikirkan fakta bahwa mereka masih harus berangkat keesokan paginya, dia berhenti berkultivasi. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur dan istirahat malam yang nyenyak. Sedangkan untuk fantasy dance, setelah akrab dengan Yosin Yan, keduanya menjadi teman baik. Sekarang, dia dan Yosin Yan tinggal di kamar yang ditugaskan Yosin Yan ketika dia pertama kali memasuki sekte dalam. Keesokan harinya, di kaki gunung sekolah Sing Chen, Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya siap berangkat. Nak, kami tidak akan mengirimmu pergi. He he, lakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan sekolah Sing Chen. Jika Anda dipukuli oleh seseorang, jangan beritahu siapapun bahwa itu adalah seseorang dari sekolah Sing Chen. Jika Anda menang, kami orang-orang tua akan mengurusnya. Tetua pertama berkata dengan keras sambil menepuk bahu Wang Chen. Dia tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen. Ketika Wang Chen pergi, para tetua sekolah Sing Chen mengirimnya pergi. Ini membuat Wang Chen merasa tersanjung. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata tetua pertama. Kata-kata tetua pertama tidak terdengar seperti sesuatu yang seharusnya diucapkan oleh seorang tetua. Ini adalah karakteristik unik sekolah Sing Chen dan cara sekolah Sing Chen melakukan sesuatu. Tidak apa-apa untuk keluar dan bertarung, tetapi mereka harus menang. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menang terlebih dahulu. Jika mereka menang, tidak peduli seberapa besar masalahnya, sekolah Sing Chen akan membereskannya. Tidak ada seorang pun yang bisa berperilaku buruk. Jika mereka kalah, itu adalah masalah mereka sendiri. Jika mereka diintimidasi, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup kuat. Ini adalah aturan untuk bertahan hidup di sekolah Sing Chen. Karena aturan inilah setiap orang di sekolah Sing Chen mengembangkan kepribadian yang suka berperang dan sombong. Nak, hati-hati, hati-hati dengan organisasi itu. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja dan kami, orang-orang tua, akan membunuhmu. Keluarga Luo kecil bisa terbang. Adapun organisasi itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetua kelima memandang Wang Chen dan berkata dengan nada mendominasi. Aku bisa mengatasinya sendiri. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wang Chen ingin meminjam bantuan sekolah Sing Chen. Dia sudah membalas dendam beberapa tahun yang lalu. Tidak perlu menunggu sampai hari ini. Dia menunggu sampai hari ini karena dia ingin melakukannya sendiri. Dia ingin secara pribadi memberi penghormatan atas kebencian keluarga Wang, ketidakadilan keluarga Wang, dan ratusan jiwa keluarga Wang. He he, lumayan, ini adalah murid sekolah Sing Chen. Ayo, sekolah Sing Chen akan menjadi dukungan terbesar Anda. Kata tetua pertama sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi, Wang Chen dan yang lainnya naik ke belakang binatang angin puyuh. Tetua, aku pergi dulu. Wang Chen menangkupkan tinjunya dan pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan Storm Winbis mengeluarkan raungan dan melangkah pergi. Anak ini tidak buruk, cukup baik bagi sekolah Sing Chen untuk memiliki murid seperti itu. Mem, biarkan anak ini melakukan apa yang dia mau. Aku tidak takut terjadi apa-apa. Perbatasan utara sedang kacau. Sudah waktunya sekolah Sing Chen kita bergerak. Mem, sudah waktunya badut-badut itu diurus. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah 30 tahun yang lalu. Saat itu, jika bukan karena para tetua tidak berada di sekte tersebut, kami tidak akan bergantung pada badut-badut itu untuk memaksa sekolah Sing Chen kami mundur. Huff, mereka hanyalah sekelompok anak bodoh. Belum terlambat untuk menghadapi mereka sekarang. Melihat Wang Chen yang akan berangkat, para tetua sekolah Sing Chen saling memandang dan menghela nafas. Angin bersiul di telinga mereka saat binatang angin puyuh melaju dengan kecepatan penuh. Wang Chen dan yang lainnya berangkat menuju kota dosa. Jarak antara sini dan kota dosa adalah beberapa ribu mil. Namun, dengan binatang angin puyuh, Wang Chen percaya bahwa dia dapat mencapai kota dosa dalam tujuh hari. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Kakak dan yang lainnya seharusnya tiba di kota dosa pada waktu yang hampir bersamaan, bukan? Memikirkan kakak laki-laki dan bibinya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Keluarga Wang akhirnya akan bangkit kembali. Kali ini, mereka tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi mereka juga ingin keluarga Wang bangkit kembali. Mereka ingin berdiri di puncak perbatasan utara. 6 hari kemudian, sebelum gerbang barat kota dosa, Wang Chen dan yang lainnya tiba di gerbang kota dosa. 6 hari, hanya butuh 6 hari bagi mereka untuk tiba di kota dosa satu hari lebih awal dari yang diperkirakan. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi di gerbang kota. Itu sangat meriah, karavan dan karavan masuk dan keluar kota. Dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di kota dosa, sisi barat gerbang kota terlihat sepi. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, keluarga Wang telah mengubah sisi barat kota sepenuhnya. Melihat ini, Wang Chen yang sering bepergian menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, kami kembali. Saat dia berbicara, hatinya dipenuhi dengan emosi. 575 Dahulu kala, kota berdosa ini, yang tidak ada hubungannya dengan Wang Chen dan memiliki reputasi buruk di perbatasan utara, kini telah menjadi rumah Wang Chen dan sesuatu yang dia pedulikan. Chen, apakah ini kota dosa? Yusin Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya pada Wang Chen, Chen, apakah ini kota dosa? Ya, Sin City adalah rumah kita. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kata, rumah kita, terdengar nyaring dan kuat. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Liu Xin Yan berhenti sejenak. Krona merah muncul di wajahnya, dan senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya. Rumah kita, ya, ini rumah kami. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu masuk ke kota. Tuan, Tuan, Tuan telah kembali, Tuan telah kembali. Begitu dia berjalan ke gerbang kota, penjaga yang bertugas mengenali Wang Chen pada pandangan pertama dan berseru kaget. Kemudian, di tengah ledakan seru, semua orang memandang Wang Chen. Ketika mereka melihat Wang Chen dan kelompoknya dengan jelas, kerumunan menjadi heboh. Setelah wilayah barat bersatu dan menjadi wilayah keluarga Wang, gerbang barat secara alami diambil alih oleh keluarga Wang. Oleh karena itu, orang yang bertugas di sini pada dasarnya adalah anggota keluarga Wang. Orang yang memimpin tim adalah Cheng Liang. Ada seorang kaisar bela diri yang menjaga gerbang kota untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah. Ini sudah menjadi sebuah peraturan. Oleh karena itu, kaisar bela diri dari keluarga Wang bergiliran memimpin tim yang bertugas. Salam, kepala keluarga. Saat ini, Cheng Liang dan personel yang bertugas buru-buru menyapa Wang Chen ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, setelah melihat kembalinya Wang Chen, semua orang di keluarga Wang memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Semangat mereka melonjak. Kakak senior Cheng, sudah ku bilang padamu bahwa kita tidak perlu bersikap sopan. Wang Chen tersenyum pahit saat melihat ekspresi hormat Cheng Liang. Baiklah semuanya, lanjutkan tugas kalian. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Wang Chen menghela nafas sambil melihat ketujuh atau delapan orang yang bertugas. Ya, mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang ini dengan cepat berpencar ke kedua sisi. Namun, orang-orang ini sekarang menatap Wang Chen dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Dalam turnamen besar Bei Jiang, nama Wang Chen mengguncang seluruh Bei Jiang. Dia memperoleh tempat ketiga dan memasuki peringkat harimau. Semuanya membuat Wang Chen menjadi selebriti di perbatasan utara. Ketika nama Wang Chen menyebar ke seluruh perbatasan utara, status keluarga Wang secara alami juga meningkat, dan mereka menjadi pusat perhatian. Sebagai anggota keluarga Wang, mereka merasa sangat tersanjung. Sekarang mereka melihat Wang Chen, mereka secara alami hanya dipenuhi dengan pemujaan. Wang Chen telah menjadi teladan bagi semua orang di keluarga Wang. Jika dulu ada orang yang meragukan Wang Chen, seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun, sebagai kepala keluarga Wang, kini Wang Chen telah menaklukkan semua orang dengan tindakan, kekuatan, dan prestasinya. Wang Chen, kepala keluarga Wang, Wang Chen. Tempat ketiga di turnamen besar Bei Jiang, Wang Chen. Tempat ke sepuluh di peringkat harimau, Wang Chen. Ya Tuhan, dia kembali. Cek, cek, cek. Kali ini, keluarga Wang benar-benar akan makmur. Saat ini, orang-orang yang keluar masuk mendengar nama Wang Chen. Mereka memandang Wang Chen dengan keterkejutan di mata mereka dan berdiskusi dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Wang Chen tidak diragukan lagi adalah salah satu orang paling berkuasa di perbatasan utara, seorang bintang yang sedang naik daun. Berbagai hal yang dia lakukan di turnamen besar Bei Jiang dan pencapaian yang dia peroleh membuat banyak orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Saat ini, Wang Chen telah kembali. Semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Bagi para pejuang biasa, anggota peringkat harimau adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Mereka adalah anggota peringkat harimau, pembangkit tenaga listrik yang kemungkinan besar akan memasuki peringkat naga di masa depan. Mereka mewakili kelompok masyarakat terkuat di perbatasan utara. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menjadi pusat perhatian. Dengan kembalinya Wang Chen, kota dosa akan hidup kembali. He he, sepertinya hari-hari klan naga raksasa tidak akan sebaik ini. Bukankah begitu? Saat ini, meskipun keluarga Wang adalah salah satu dari empat kekuatan besar di kota dosa, mereka jelas-jelas sedang ditekan oleh tiga kekuatan lainnya. Terutama geng naga raksasa, mereka mengincar keluarga Wang. Selama periode ini, keluarga Wang sangat menderita. Sekarang Wang Chen telah kembali, sepertinya harimau ganas dari keluarga Wang akan bergerak lagi. Itu benar. Setiap kali Wang Chen kembali ke kota dosa, akan terjadi pembersihan besar-besaran. Kali ini, iya, geng naga raksasa telah bertindak berlebihan akhir-akhir ini. Mereka telah menindas keluarga Wang di mana-mana. Namun, tanpa Wang Chen, keluarga Wang seperti lalat tanpa kepala. Mereka hanya bisa menanggungnya. Sekarang Wang Chen telah kembali, sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Saya pikir ini akan sulit. Bagaimanapun, geng naga raksasa dari geng naga raksasa telah masuk ke dalam jajaran prajurit kaisar tingkat tinggi. Wang Chen tidak akan menjadi lawannya untuk saat ini. Itu benar. Tapi jangan lupa bahwa Wang Chen adalah anggota Tiger Rankings. Bahkan jika dia tidak bisa melawan geng naga raksasa sekarang, setelah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, geng naga raksasa tidak akan mampu melawan keluarga Wang. Geng naga raksasa telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kemudian, semua orang memandang Wang Chen dan mulai berdiskusi. Adapun Wang Chen, dia sama sekali tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Setelah bertukar salam dengan Cheng Liang, dia memimpin Yosin Yan dan yang lainnya menuju keluarga Wang. Mereka menuju keluarga Wang. Dia belum kembali ke kota dosa selama beberapa bulan. Sekarang setelah dia kembali, distrik barat telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Itu telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Jalanan yang semula berantakan dan bobrok telah hilang. Rumah-rumah yang semula bobrok dan rendah juga hilang. Yang menggantikannya adalah jalan utama yang bersih dan luas. Di kedua sisi jalan utama, ada gedung dan toko di mana-mana. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Distrik barat yang awalnya bobrok dan menurun kini telah hilang sama sekali. Kemunculan baru ini menandakan kebangkitan distrik barat. Ada arus pejalan kaki yang tak ada habisnya di jalan, dan pedagang terlihat di mana-mana. Kemakmuran di sini bahkan melampaui distrik timur yang dulunya dikenal sebagai distrik paling makmur di kota Sin. Melihat semua ini, senyuman puas muncul di wajah Wang Chen. Distrik barat saat ini berkembang ke arah yang mereka perkirakan. Siang Kiankan memang ahli dalam bidang manajemen. Di bawah pengelolaannya, distrik barat berkembang pesat. Wang Chen sangat jelas bahwa jika bukan karena Siang Kiankan, distrik barat masih akan mengalami kemunduran. Dalam kurun waktu dua tahun yang singkat, Siang Kiankan menunjukkan kemampuan manajemennya yang kuat. Dia mengelola distrik barat dengan tertib dan memimpinnya ke jalur perkembangan pesat. Mengikuti jalan utama, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat sampai di kediaman keluarga Wang. Adapun berita kembalinya Wang Chen, sudah menyebar seperti api ke setiap sudut kota dosa. Pada saat ini, dimanapun Wang Chen lewat, ada gelombang sorak-sorai. Jelas sekali bahwa sebagai pemilik distrik barat, Wang Chen sangat populer. Di antara mereka, bahkan ada banyak wanita cantik yang melirik Wang Chen dengan genit. Mengenai hal ini, Wang Chen sakit kepala. Untungnya, segera, kediaman keluarga Wang muncul di depan mata Wang Chen. Melihat kediaman megah di hadapannya, mata Wang Chen membelalak tak percaya. Beberapa bulan lalu, saat ia pergi, kediaman keluarga Wang masih terlihat tua dan polos. Namun, setelah pergi hanya setengah tahun, kediaman keluarga Wang telah berkembang hingga tahap ini. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah sebuah rumah megah. Benar sekali, sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan kediaman keluarga Wang, tempat ini bahkan lebih megah. Melihat kediamannya, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Matanya menunjukkan sedikit nostalgia saat pikirannya menjadi liar. Gerbang merah terang, tembok setinggi 5 hingga 6 meter, dua singa batu raksasa di depan gerbang. Semua ini begitu familiar, begitu intim. Keluarga Wang, mengambil napas dalam-dalam, pemandangan familiar terlintas di benak Wang Chen. Benar sekali, kediaman di hadapannya kini terlihat sama persis dengan kediaman keluarga Wang. Tidak ada perbedaan sama sekali. Setiap detailnya terasa begitu familiar. Melihat semua ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke 6 tahun yang lalu, kembali ke masa ketika keluarga Wang belum dihancurkan. Bukankah kediaman keluarga Wang di kota Skywine? Kerajaan Skywine sama persis dengan yang ada sebelumnya. Hal ini membuat Wang Chen teringat masa lalu. Memikirkan keluarga Wang, tubuh Wang Chen sedikit gemetar dan matanya menjadi lembab. Saudara Chen, kamu, ada apa? Merasa ada yang tidak beres dengan Wang Chen? Yosin Yan datang ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan lembut saat melihat Wang Chen tiba-tiba membeku. Chen, apakah ini rumah kita? Di sisi lain, pantom dan cer memasang tampang polos dan bertanya pada Wang Chen dengan sedikit keraguan. Lagi pula, pemandangan di depan matanya sudah terlalu banyak berubah. Itu benar-benar berbeda dari keluarga Wang yang pernah dia lihat di masa lalu. Tidak apa-apa, ini adalah rumah kita. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan kembali sadar setelah mendengar kata-kata kedua wanita itu. Dia tersenyum dan berkata kepada kedua wanita itu, Siang Kiankan. Kemudian, dia memandangi kediaman itu dengan ekspresi nostalgia dan meratap, Siang Kiankan, orang itu. Wang Chen tahu bahwa ini adalah perbuatan Siang Kiankan. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Sepertinya Siang Kiankan tidak hanya membangun kembali distrik barat selama beberapa bulan dia pergi, tetapi dia juga membangun kembali keluarga Wang. Terletak di tengah distrik barat, kemegahan keluarga Wang membuatnya menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Yang paling. Pada saat itu, gerbang kediaman yang tertutup rapat terbuka. Sesaat kemudian, sekelompok orang berlari menuju gerbang. Setidaknya ada seratus orang. Tak lama kemudian, mereka berbaris rapi di kedua sisi kediaman. Semua orang memasang ekspresi serius dan teliti. Pemimpin kedua kelompok tersebut adalah orang-orang yang sangat dikenal Wang Chen, kakak Zhang Hu, Beruang Hitam, Sun Yifan, Liu Tian. Para pemimpin keluarga Wang adalah Raja Beladiri. Mereka adalah anggota inti keluarga Wang dan pilar keluarga Wang. Kemudian, sekelompok tiga orang keluar dari gerbang. Mereka adalah Siang Kiankan, Zilan, dan KR. Mereka bertiga tersenyum tipis saat mereka perlahan berjalan menuju Wang Chen. Salam, kepala keluarga. Saat berikutnya, ketika Siang Kiankan dan yang lainnya berjalan ke depan kelompok, semua orang membungku hormat kepada Wang Chen di bawah pimpinan Siang Kiankan. 576. Melihat pemandangan ini, melihat dua baris anggota yang berdiri di depannya, mendengarkan teriakan mereka, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Hatinya sedang kacau, ada emosi, kegembiraan, dan rasa memiliki. Ini adalah keluarga Wangnya. Ini adalah keluarganya. Merasakan tatapan orang-orang di jalan-jalan sekitarnya, Wang Chen tersenyum pahit sambil memandang Siang Kiankan, Zilan, dan KR. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti diatur oleh Siang Kiankan dan KR, KR yang licik itu. Pada saat ini, semua orang memandang Wang Chen dengan rasa hormat dan kegembiraan di mata mereka. Ada beberapa anggota baru, tapi kebanyakan adalah wajah lama. Setelah mengalami krisis keluarga Wang dan kekacauan internal, Siang Kiankan, KR, dan lainnya menaikkan tuntutan keluarga Wang secara ekstrim. Oleh karena itu, dalam enam bulan terakhir, tidak ada seorang pun yang bergabung dengan keluarga Wang. Orang-orang yang tersisa hampir semuanya adalah wajah-wajah tua. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Tuan mereka telah kembali, tulang punggung keluarga Wang telah kembali. Kompetisi besar Beijing terkenal di Beijing. Wang Chen membuat mereka semua merasa terhormat. Mereka yakin untuk mengikuti guru seperti itu, dan lebih dari itu, mereka menantikannya. Dengan usia Wang Chen yang kurang dari 20 tahun, dia masuk ke daftar harimau. Bagaimana dengan 10 atau 20 tahun kemudian? Keluarga Wang mereka pasti akan menjadi keluarga terbesar yang berdiri di puncak Beijing. Memikirkan semua ini, pada saat ini, keluarga Wang sangat percaya diri. Suster Sinir. Sinir. Lalu, Zilan dan KR dengan cepat berjalan menuju Yosin Yan. Kedua wanita itu dan Yosin Yan tidak bertemu satu sama lain selama hampir 3 tahun. Tentu saja, mereka sangat senang bisa bertemu lagi. Adapun Siang Kian Kan, pria yang hanya peduli pada lawan jenis ini, pertama kali akrab dengan Yosin Yan sebelum dia ingat bahwa Wang Chen hadir. Bocah, lumayan, kamu telah menjadi pusat perhatian di kompetisi besar wilayah utara ini. Siang Kian Kan mengerutkan bibirnya dan tertawa ketika dia tiba di hadapan Wang Chen. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, orang ini tidak banyak berubah, kecuali dia menjadi sedikit lebih gemuk. Bagaimana menurutmu? Aku baik-baik saja di Sin City, kan? He he, saat ini, distrik barat jelas merupakan distrik paling berkembang di Sin City. Ayo, masuk, akan ku beritahu sesuatu padamu. Siang Kian Kan memberi isyarat kepada Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya untuk memasuki mansion. Adapun anggota keluarga Wang lainnya, mereka dengan cepat bubar. Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Di dalam mansion, saat dia mendengarkan narasi Siang Kian Kan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Dalam waktu setengah tahun, Siang Kian Kan telah sepenuhnya mendirikan wilayah barat. Dengan dukungan finansial yang kuat yang ditinggalkan oleh Wang Chen, Siang Kian Kan dapat dikatakan mampu memanfaatkan kekuasaannya secara maksimal. Dalam setengah tahun ini, Siang Kian Kan telah menyelesaikan semua konstruksi yang belum selesai. Lebih penting lagi, dia mulai menarik pedagang asing untuk menetap. Dia telah membentuk aliansi yang baik dengan Serikat Buru Emas Hitam dan membangun rumah lelang untuk Serikat Buru Emas Hitam di wilayah barat. Pada saat yang sama, dia juga pernah bekerja dengan keluarga Siang dan keluarga KR. Selain itu, Siang Kian Kan telah memperkenalkan lebih banyak metode, seperti penggalangan dana dari pedagang asing, membangun rumah, jual beli tanah. Dengan rangkaian aksi tersebut, perkembangan wilayah barat bisa dikatakan pesat. Karena metode inilah wilayah barat bisa kembali seperti sekarang setelah setengah tahun. Mendengarkan narasi KR, Zilan, dan Siang Kian Kan, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Memang benar, Siang Kian Kan adalah seorang jenius dalam bisnis. Pada saat yang sama, melalui percakapan tersebut, Wang Chen tidak hanya mengetahui perkembangan wilayah barat saat ini, dia juga mengetahui tentang kekuatan keluarga Wang saat ini. Dalam setengah tahun terakhir, keluarga Wang belum merekrut banyak orang, tapi mereka pasti bisa diandalkan. Secara total, mereka telah merekrut tiga prajurit raja, enam prajurit terhormat, dan lima seniman bela diri. Hanya ada sedikit lebih dari sepuluh orang, tetapi orang-orang ini dengan cepat berintegrasi ke dalam keluarga Wang, memperkuat kekuatan keluarga Wang. Hasilnya, keluarga Wang sekarang memiliki lebih dari sepuluh raja prajurit. Jajaran prajurit raja seperti itu jelas menakutkan bagi sebuah keluarga. Benar-benar mengejutkan, sebanding dengan keluarga kaya dan berkuasa di perbatasan utara, atau bahkan melampaui mereka. Di kota Dosa, mereka sudah memiliki prajurit raja terbanyak. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan tiga kekuatan besar adalah prajurit kekaisaran. Namun, seiring dengan peningkatan Flaming Moon, saat Wan Z melangkah ke level Imperial Warrior, dan saat Wang Chen menjadi orang terkuat di bawah level Imperial Warrior, mereka secara bertahap menutup celah tersebut. Apalagi setelah Wang Yan dan Wang Lin kembali ke keluarga masing-masing, Wang Chen yakin kekuatan keluarga mereka akan menjadi yang terkuat di kota Dosa. Mereka akan menjadi salah satu keluarga terkuat di perbatasan utara. Setidaknya, di kerajaan Tian Feng, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Keluarga Wang saat ini telah melampaui kejayaan keluarga Wang di masa lalu. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit kepuasan dan kegembiraan. Kerja keras beberapa tahun terakhir ini akhirnya tidak sia-sia. Orang jahat, kamu tidak tahu. Beberapa hari ini, ketika berita kemenanganmu di turnamen perbatasan utara menyebar ke seluruh perbatasan utara, kamu sekarang menjadi orang penting. Keluarga Wang kami juga menjadi keluarga paling populer. Tuhan tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan kami. Sister Zilan dan saya kelelahan. Ker mulai mengeluh ketika dia berbicara tentang anggota keluarga. Ketika nama Wang Chen menyebar ke seluruh perbatasan utara, keluarga Wang secara alami menjadi keluarga yang populer. Tidak hanya orang-orang di kota dosa yang ingin bergabung dengan keluarga Wang, banyak pejuang dari luar kota dosa juga ingin bergabung dengan keluarga Wang. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan prajurit yang kuat, dan bahkan ada beberapa prajurit raja tingkat tinggi. Namun, tidak banyak dari mereka yang bisa bergabung dengan keluarga Wang. Artinya keluarga itu sekarang sudah berkembang. Tapi, hehehe, kita berjalan di jalur keunggulan. Manusia berharga bukan karena jumlahnya, tapi karena kualitasnya. Sebelum Wang Chen bisa menjawab, Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan mendengus ketidakpuasan. Sehubungan dengan pemandangan yang begitu hidup, Siang Kiankan secara alami ingin melihatnya. Dalam kata-kata Siang Kiankan, mereka ingin membangun sebuah merek, merek keluarga, sehingga keluarga Wang menjadi keluarga kaya dan berkuasa di perbatasan utara. Mereka ingin membuat banyak orang bermimpi untuk bergabung dengan mereka, dan banyak orang hanya bisa mengagumi mereka. Inilah jalan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sekarang keluarga Wang menjadi terkenal, pemandangan itulah yang ingin dilihat Siang Kiankan. Menanggapi perkataan Siang Kiankan, merek apa, keluarga kaya dan berkuasa apa. Keer sangat meremehkan. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat Siang Kiankan. Mendengarkan pertengkaran keduanya, Wang Chen tiba-tiba merasa sangat hangat. Pada saat yang sama, dia menyesali jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasan Anda. Saat itu, keluarga Wang menderita kerugian besar dalam mengejar pembangunan. Namun, kehilangan besar ini juga memberi mereka banyak pelajaran. Ini juga salah satu alasan mengapa keluarga Wang berkembang begitu cepat, namun masih sangat stabil. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi. Kali ini, kita harus menyelesaikan masalah dengan geng naga banjir raksasa. Huff. Bajingan, kamu tidak tahu ini, tapi naga banjir raksasa dari geng naga banjir raksasa itu telah mengincar keluarga Wang kita selama ini. Enam bulan terakhir, Huff, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang telah dia timbulkan? Jika kita tidak menanganinya, siapa yang tahu seperti apa situasinya saat ini? Juga, jika bukan karena leluhur tua kota dosa yang menindas kita, dia mungkin telah memusnahkan keluarga Wang kita saat kamu tidak ada. Meski begitu, banyak anggota keluarga Wang kami yang menderita kerugian di tangan geng naga banjir raksasa. Juga, mereka telah menutup Distrik Utara. Seringkali barang-barang kami dirusak oleh mereka ketika kami melewati Distrik Utara. Jika bukan karena Blood Devil yang membantu kami dan membukakan jalan untuk kami, saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Setelah serangkaian percakapan, KR mulai mengeluh lagi. Ketika dia memikirkan tentang apa yang telah dilakukan geng naga banjir raksasa dalam enam bulan terakhir, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak sabar untuk membawa anak buahnya untuk membalas dendam. Kali ini, siang kiankan juga berbicara kepada Wang Chen dengan kesal, ya, geng naga banjir raksasa telah bertindak berlebihan dalam enam bulan terakhir. Entah berapa banyak tindakan merusak yang telah mereka lakukan. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Wang Chen sedikit mengernyit, dan kilatan dingin muncul di matanya. Geng naga banjir raksasa, geng naga banjir raksasa. Ketika dia memikirkan tentang geng ini dan geng naga banjir raksasa, Wang Chen mengeluarkan jejak niat membunuh. Benar sekali, niat membunuh. Jika bukan karena keberuntungan mereka, mereka akan dimusnahkan oleh geng naga banjir raksasa berkali-kali selama dua tahun terakhir. Sejak awal abad pertengahan, geng naga banjir raksasa telah berulang kali mencoba memusnahkan keluarga Wang. Krisis keluarga Wang semuanya terkait dengan geng naga banjir raksasa. Cedera pantomu juga terkait dengan geng naga banjir raksasa. Saat dia memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip dengan kilatan dingin. Sejak dia kembali dan kakak laki-lakinya datang, sudah waktunya bagi keluarga Wang dan geng naga banjir raksasa untuk berakhir. Geng naga banjir raksasa tidak perlu ada lagi. Wang Chen berkata pada siang kian kan dan k.r. Bajingan, apa maksudmu? Kita akan melenyapkan geng naga banjir raksasa. Mata k.r. membelalak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan geng naga banjir raksasa, dia tahu betul bahwa meskipun keluarga Wang Kuat, mereka masih kurang jika ingin menjadi musuh geng naga banjir raksasa. Apalagi geng naga banjir raksasa memiliki geng naga banjir raksasa. Meskipun k.r. sangat marah dengan hal ini, dia hanya bisa mengeluh secara lisan. Namun, sekarang, Wang Chen sebenarnya ingin memulai perang dengan geng naga banjir raksasa. Hal ini menyebabkan dia mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Nak, kamu, kita belum bisa menghadapi mereka secara langsung. Siang kian kan berkata dengan cemas. Adapun Zilan, dia juga menatap Wang Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Hanya Yosin Yan dan Pantong Wu, yang berdiri di sisi Wang Chen, tidak khawatir sama sekali. Dia juga tidak mengkhawatirkan Wang Zhe. Ketika dia memikirkan kakak laki-laki Wang Chen, bibi Wang Chen, dan Yosin Yan, Wang Zhe tahu betul bahwa geng naga banjir raksasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Mereka yang pantas untuk dimusnahkan cepat atau lambat akan musnah. Mereka yang menyinggung keluarga Wang akan musnah tidak peduli seberapa kuat mereka. Wang Chen sama sekali tidak khawatir dengan kekhawatiran KR dan Siang Kiankan. Kumpulkan semua orang besok dan besiaplah untuk melawan geng naga banjir raksasa. Mulailah mengumpulkan informasi tentang geng naga banjir raksasa dan temukan waktu yang tepat untuk bergerak. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah distrik utara dan menginstruksikan Siang Kiankan. 577 Nak, apakah kamu punya cara untuk menghadapi naga raksasa? Mendengar nada tegas Wang Chen, Siang Kiankan sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di saat yang sama, KR dan Zilan juga memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Wang Chen ingin meminjam kekuatan Yosin Yan? Memikirkan hal ini, kedua wanita itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Yosin Yan. Naga raksasa harus mati. Wang Chen berkata dengan tegas. Bos, bagaimana aku bisa melewatkan membunuh seseorang? Hahaha. Saat suara Wang Chen turun, raungan gembira datang dari luar pintu. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan bergegas ke Ola dalam sekejap mata. Kuang Ren, kenapa kamu kembali? Sial, kenapa kamu kembali? Saat berikutnya, ketika semua orang melihat orang yang datang, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan berseru dengan keras. Benar sekali, saat ini, orang yang muncul di hadapan semua orang adalah Kuang Ren. Kuang Ren, yang kembali ke keluarga Lei di benua tengah setengah tahun lalu, sebenarnya telah kembali. Dia masih sendiri, dan penampilannya masih sama. Namun, seluruh auranya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Seniman bela diri raja tingkat tinggi. Merasakan aura yang memancar dari Kuang Ren saat ini, Wang Chen mengerutkan kening dan berseru dengan ekspresi ngeri. Seniman bela diri raja tingkat tinggi. Ketika dia kembali ke benua tengah, Kuang Ren hanyalah seorang seniman bela diri yang mulia. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia kini telah memasuki jajaran seniman bela diri raja tingkat tinggi. Ini benar-benar sulit dipercaya. Jika ini terjadi di perbatasan utara, tidak ada yang berani memikirkannya. Namun kini, Kuang Ren telah melakukannya. Dia telah mencapai tingkat artis bela diri raja tingkat tinggi. Kuang Ren, kamu sekarang adalah seniman bela diri raja tingkat tinggi. Tidak mungkin, Nak, kamu sebenarnya adalah seniman bela diri raja tingkat tinggi sekarang. Pada saat ini, mendengar seruan Wang Chen dan dengan hati-hati merasakan aura Kuang Ren, K.R. dan Siang Kian Kan, yang berada di aula, tiba-tiba berseru. Hanya dalam waktu setengah tahun, orang ini, mungkinkah dia akan menentang surga? Hei hei, bos, aku tidak kembali dengan sia-sia kali ini. Orang tuaku menyiapkan banyak hal baik untukku. Aku memakan pil raja surgawi itu seperti kacang dan memakannya lebih dari sepuluh. Sayangnya, hanya yang pertama bagus dan membantuku menerobos ke level raja prajurit. Sisanya menjadi semakin buruk. Lebih dari sepuluh pil raja surgawi hanya membantuku menerobos ke puncak level prajurit raja orde ketiga. Aku makan beberapa lagi setelahnya, tapi itu tidak berpengaruh apapun. Namun saya juga menggunakan beberapa bahan obat yang cukup bagus, hei hei. Menambah perjalanan ke dunia rahasia keluarga, saya sekarang telah mencapai pangkat raja tahap tujuh. Wajah eksentrik penuh kegembiraan saat melihat keterkejutan dan keheranan semua orang. Dalam perjalanan kembali ke benua tengah ini, hasil panennya benar-benar mengerikan. Kuangren merasakan ledakan kegembiraan di hatinya saat memikirkan orang-orang tua di keluarganya yang mengawasinya menyianyikan ramuan yang dianggap harta karun di mata orang biasa. Biarkan orang-orang terkutuk itu memaksaku menikah, aku harus membuat mereka berdarah. Dengan bantuan sumber daya keluarga Lei yang kuat, Kuangren memenuhi harapan dan mencapai puncak prajurit raja tahap tujuh hanya dalam waktu setengah tahun. Memikirkan manfaat yang diperolehnya di alam rahasia keluarga, Kuangren semakin bersemangat. Hahaha, bos, keuntungan yang ku dapat tidak sebatas itu saja. Hehehe, setelah beberapa waktu, tunggu dan lihat saja, aku pasti akan melampauimu. Memikirkan manfaat itu, Kuangren sangat percaya diri. Itu adalah warisan yang ingin diperoleh banyak anggota keluarga. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil, dan dia, di sisi lain, kali ini berhasil karena keberuntungan belaka. Ini cukup membuat Kuangren bersemangat untuk beberapa waktu. Lebih dari sepuluh pil Raja Surgawi. Aneh, anak hilang, kamu layak disambar petir. Meski terkejut dengan kekuatan Kuangren, siang kiankan masih bisa menerimanya. Namun, mendengar bahwa Kuangren begitu boros untuk meningkatkan kekuatannya, siang kiankan tidak dapat menahannya. Itu semua adalah pil Raja Surgawi, pil Raja Surgawi yang langka di perbatasan utara. Mengapa mereka begitu tidak berharga di benua tengah? Kuangren benar-benar memakannya seperti kacang. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Berpikir bahwa pil Raja Surgawi itu adalah tumpukan koin emas, siang kiankan sangat ingin membunuh Kuangren saat ini. Hehehe, barang-barang orang tua itu, lebih baik biarkan aku menggunakannya. Jangan khawatir, setiap orang mendapat bagiannya, kali ini saya bahkan mencuri sedikit. Setiap orang punya bagian, saya tidak akan pernah gagal. Kuangren melambaikan tangannya dengan murah hati sebagai tanggapan atas kegilaan siang kiankan, dan beberapa kotak muncul di tangannya. Di setiap kotak terdapat pil Raja Surgawi, totalnya ada tiga, yang masing-masing diberikan kepada siang kiankan, KR, dan Zilan. Itu lebih seperti itu. Setelah menerima pil Raja Surgawi, kemarahan siang kiankan akhirnya sedikit meredah. Senyuman muncul di wajahnya, dan lemak di wajahnya sedikit bergetar. Meskipun dia telah masuk ke jajaran Raja Prajurit dua bulan lalu, bagi siang kiankan, yang sibuk dengan bisnis, pil Raja Surgawi ini sudah cukup untuk membantunya meningkatkan kekuatannya satu tingkat, menghemat banyak waktu. Demikian pula, Zilan, yang telah masuk ke dalam jajaran Raja Prajurit, juga tanpa basa-basi menyingkirkan pil Raja Surgawi. Huff, setidaknya kamu punya sedikit hati nurani. Adapun KR, dia mendemus dan menyimpan pil Raja Surgawi. Untuk yang mulia prajurit tahap sembilan seperti dia, pil Raja Surgawi ini datang pada waktu yang tepat. Melihat adegan ini, Wang Chen juga sedikit senang. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa keluarga Wang memiliki 10 prajurit Raja, tetapi pada saat ini, Wang Chen mengetahui bahwa siang kiankan dan zilan juga telah masuk ke dalam jajaran prajurit Raja. Dengan cara ini, jumlah King Warriors telah mencapai 12. Termasuk Wang Ren yang telah kembali, dan KR yang hendak menerobos, jumlahnya akan mencapai 14. Biarpun dia tidak diikut sertakan, jumlahnya akan mencapai 13. Lebih penting lagi, selain prajurit Raja ini, ada juga prajurit Kaisar. Wan Z dan Flaming Moon sama-sama berada di level Emperor Warrior. Selain kakak dan bibi yang akan tiba dalam 2 hari, mereka akan memiliki 4 prajurit Kaisar. Jika harus dikatakan, kekuatan tempur Wang Chen saat ini telah melampaui jajaran prajurit Raja dan hampir tidak dapat diklasifikasikan sebagai prajurit Kaisar. Dengan cara ini, keluarga Wang memiliki 5 kaisar prajurit. Dengan tambahan pantom dan cer, mereka memiliki 6 Emperor Warriors. Dengan 6 prajurit Kaisar dan 13 prajurit Raja, barisan seperti itu pasti bisa meremehkan semua keluarga di seluruh perbatasan utara. Pada saat ini, kekuatan keluarga Wang sangat kuat. Hahaha, bos, sepertinya aku kembali di waktu yang tepat kali ini. Hahaha, membunuh naga raksasa adalah favoritku. Kuang Ren sangat bersemangat saat memikirkan tentang pertempuran itu segera setelah dia kembali. Setelah kembali ke benua tengah untuk jangka waktu tertentu, dia hampir mati lemas. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, begitu dia keluar dari dunia rahasia, dia mengabaikan bujukan orang-orang tua di rumah dan langsung kembali ke perbatasan utara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar waktu sebaik itu. K.R. memutar matanya dan dengan muram berkata, Kuang Ren, berhentilah menyombongkan diri. Aku tidak meremehkanmu. Dengan kekuatan untuk menyelamatkanmu, Juhu Jiao dapat menghancurkanmu dengan satu tangan. Melihat ekspresi gembira Kuang Ren, K.R. memutar matanya dan berkata dengan muram. Mata pria ini terbelalak ketika mendengar ada pertempuran, seolah-olah dia baru saja melihat wanita cantik. Apa yang Anda takutkan? Naga raksasa dengan Yosin Yan di sini, bahkan sepuluh naga raksasa pun akan mati. Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja, dia melihat Yosin Yan telah kembali. Dia juga melihat orang-orang dari keluarga Liu datang. Terutama Paman Fu yang berdiri diam di samping Yosin Yan. Kuang Ren pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Memikirkan kekuatan abnormal lelaki tua ini, Kuang Ren berkeringat deras. Mem, itu benar. Aku hampir lupa. Bukankah masih ada suster Siner? Mem, ada juga pembantu suster Siner. Ke, R dan yang lainnya langsung heboh saat mendengar perkataan Kuang Ren. Kemunculan Yosin Yan di kompetisi perbatasan utara telah menimbulkan sensasi di perbatasan utara. Reputasi keluarga Liu di perbatasan utara kini tak tertandingi. Hanya seorang pelayan dari keluarga Liu yang mampu mengalahkan seorang sage dengan satu telapak tangan. Monster macam apa itu? Dengan ahli seperti itu di pihak mereka, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika patriarkota dosa keluar, apalagi naga raksasa. Baru saja, beberapa dari mereka gelisah dengan kata-kata Wang Chen dan melupakan hal ini. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka langsung bersemangat. Siner tidak akan ikut campur. Keluarga Wang akan menyelesaikannya sendiri. Saat beberapa dari mereka menjadi bersemangat, kata-kata Wang Chen seperti seember air dingin yang membuat semua orang tercengang. Mem, karena kakak Chen tidak ingin aku ikut campur, aku tidak akan ikut campur. Yosin Yan berkata kepada orang banyak sambil tersenyum. Orang jahat, kamu tidak mungkin. Apakah kamu bodoh? Kr adalah orang pertama yang berseru. Benar? Nak, kamu, siang kiankan juga cemas. Sister Siner, kamu tidak bisa mendengarkan orang jahat ini. Di saat yang sama, Kr berteriak pada Yosin Yan. Selesaikan sendiri masalah keluarga Wang. Kakak laki-laki dan bibiku akan tiba di sini dalam dua hari. Naga raksasa tidak perlu ditakuti. Wang Chen berkata perlahan menanggapi kegelisahan orang banyak. Wang Yan, siapa yang menduduki peringkat kedua di papan peringkat harimau? Wang Yan yang sangat kejam. Saat ini, penontonlah yang pertama berseru. Ya Tuhan, orang jahat. Kakakmu benar-benar datang. Cek, cek, cek. Kamu dan kakakmu sama-sama tidak normal. Kr memandang Wang Chen dan mendengus. Dia merasa lega saat mengira kakak laki-laki dan bibi Wang Chen akan datang. Dalam kompetisi Bei Jiang tahun ini, Wang Chen tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Tentu saja, selain Wang Chen, ada juga keluarga Wang, sekolah Xing Chen, dan keluarga Ryu. Di antara mereka, pusat perhatian Wang Yan tidak kalah dengan Wang Chen. Pada usia 26 tahun, dia menduduki peringkat kedua di papan peringkat harimau dan mampu bertarung melawan artis bela diri kerajaan di alam luar biasa. Ini jelas merupakan suatu prestasi yang tidak normal di Bei Jiang. Dengan kedatangan orang seperti itu, naga raksasa memang tidak perlu ditakuti. He he, benar, nak, seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Kamu membuat kami khawatir. Bagus sekali, saya akan mengaturnya sekarang. He he, kami juga akan mengambil alih wilayah utara. Keluarga Wang pasti akan menjadi keluarga nomor satu di kota berdosa. Demikian pula, siang kiankan juga menghela nafas lega ketika mendengar kakak laki-laki dan bibi Wang Chen akan datang. 578. Pada saat yang sama, Ju Ujiao dan anggota inti geng naga raksasa berkumpul di ruang pertemuan geng naga raksasa. Ekspresi semua orang serius, dan suasananya terasa berat. Bajingan kecil itu kembali begitu cepat. Ketua, rencana kita. Hef, dia hanya bajingan kecil. Apakah dia pikir dia kuat hanya karena dia berhasil mencapai papan peringkat harimau? Apa menurutmu kami akan takut padanya? Benar, dia hanyalah sisa dari keluarga Wang. Kali ini, kami akan memberantas keluarga Wang sepenuhnya. Dengan chief di sini, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ya, bagaimana Wang Chen bisa terbang? Rencana kita tidak bisa berubah karena dia. Dia tidak berhak melakukan itu. Ya, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Dia akan menjadi bencana besar jika kita membiarkannya hidup. Kita harus menyingkirkannya sekarang. Di aula pertemuan, anggota inti geng naga raksasa sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bangkitnya keluarga Wang membuat geng naga raksasa merasa terancam. Mereka tidak bisa mentolerir keberlangsungan keluarga Wang. Hubungan antara kedua kekuatan itu sama buruknya dengan api dan air. Selama enam bulan terakhir, geng naga raksasa telah mengincar keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk hidup berdampingan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Juhu Jiao, yang sedang duduk di ujung meja, menunggu jawabannya. Tuan Luo, bagaimana menurut Anda? Juhu Jiao mengerutkan kening saat dia merasakan tatapan semua orang. Dia menoleh kedua orang tua di sampingnya dan bertanya. Jika Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya hadir saat ini, mereka mungkin akan terkejut. Orang yang dipanggil sebagai penatua Luo oleh Juhu Jiao tidak lain adalah penatua agung keluarga Luo. Keluarga Luo sebenarnya telah datang ke kota dosa dan bersama Juhu Jiao. Jelas sekali apa yang ingin mereka lakukan. Menghancurkan, tetua agung keluarga Luo mendengus saat mendengar kata-kata Juhu Jiao. Menghancurkan, bagus, hahaha, mendengar kata-kata tetua pertama klan Luo, Juhu Jiao langsung tertawa terbahak-bahak. Huh, kali ini, semua anggota geng naga banjir raksasaku telah berkumpul, dan keluarga Luo telah mengirimkan Luo tua bersama dengan sekelompok ahli. Bersama dengan Luo tua dan lelaki tua ini, kami memiliki tiga prajurit kekaisaran dan lima belas raja prajurit, mengapa kita harus takut pada keluarga Wang. Huh, klan tanpa ahli kaisar Rilem tidak ada artinya di mata geng naga banjir raksasa kita. Naga banjir raksasa tiba-tiba dipenuhi dengan kepahlawanan. Juhu Jiao sangat percaya diri saat memikirkan tentang tujuh atau delapan orang yang dikirim oleh keluarga Luo. Dua artis bela diri kekaisaran dan delapan artis bela diri raja. Kali ini, keluarga Luo dapat dikatakan telah mengeluarkan modal hasil jerih payah mereka. Dengan bantuan kekuatan ini, bukankah menghancurkan keluarga Wang akan menjadi hal yang mudah. Wang Chen Saat memikirkan Wang Chen, naga banjir raksasa mencibir. Di saat yang sama, niat membunuh di matanya melonjak. Dia tidak bisa membiarkan orang ini melanjutkan perang kota. Dua tahun lalu, dia hanyalah seorang artis bela diri terhormat kecil. Sekarang, dia telah memasuki peringkat harimau. Pertumbuhan seperti ini membuat hati naga banjir raksasa bergetar. Jangan lupa, keluarga Wang juga memiliki raja prajurit. Binatang iblis itu, Wan Z, Wang Yan, dan Wang Lin itu. Kekuatan mereka tidak lemah, jadi jangan lengah. Melihat kepercayaan diri naga banjir raksasa yang melonjak, lelaki tua berkulit hitam yang duduk di sebelah tetua keluarga Luo berkata perlahan. Wang Yan, Wang Lin, kedua orang ini tidak berada di kota dosa, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Adapun Wan Z dan binatang iblis itu, saya bisa menghadapinya sendirian. Naga banjir raksasa berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Ryu adalah masalah besar. Pada saat ini, tetua keluarga Luo mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Keluarga Ryu, mereka tidak berani mengambil tindakan. Keluarga Ryu tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan perbatasan utara. Jika tidak, seseorang akan menanganinya. Tria tua berbaju hitam berkata dengan acuh tak acuh ketika dia menyebut keluarga Ryu. Masyarakat daratan tengah tidak diperbolehkan ikut campur dalam perselisihan di perbatasan utara. Ini adalah peraturan orang itu. Mungkinkah keluarga Ryu ingin menjadikan orang itu musuhnya? Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa keluarga Ryu ada di sini, mereka tidak takut. Mereka percaya bahwa keluarga Ryu tidak akan menyinggung orang itu demi keluarga kecil Wang. Itu bagus. Mendengar ini, tetua keluarga Luo menghela nafas lega dan berkata perlahan. Lalu, matanya bersinar dingin. Jika itu masalahnya, ayo bertindak sekarang. Sekarang Wang Chen baru saja kembali, mari manfaatkan fakta bahwa mereka belum menstabilkan pijakan untuk mencabut mereka. Memikirkan hal ini, niat membunuh tetua keluarga Luo meningkat. Kekuatan Wang Chen telah membuat keluarga Luo tidak bisa duduk diam. Mereka tahu betul bahwa ketika Wang Chen kembali ke Kota Dosa, dia akan segera menemukan keluarga Luo. Memikirkan kekuatan Wang Chen, Wang Yan, dan Wang Lin, keluarga Luo sangat ketakutan. Itulah sebabnya mereka menerima undangan naga banjir raksasa dan datang ke Kota Dosa. Mereka ingin melenyapkan Wang Chen dan keluarga Wang di Kota Dosa untuk mencegah masalah di masa depan. Wang Chen ingin membalas dendam pada keluarga Luo. Tidak ada kemungkinan. Baiklah, karena itu masalahnya, ayo musnahkan keluarga Wang hari ini. Ju Ujiao berkata dengan penuh semangat setelah mendengar saran Penatua Luo. Keluarga Wang adalah duri dalam daging mereka. Sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Adapun leluhur tua Kota Dosa, dia tidak khawatir. Sebelumnya, leluhur tua telah menetapkan bahwa tiga distrik lainnya tidak boleh mencampuri urusan distrik barat. Itu karena distrik barat sedang kacau. Begitu tiga distrik lainnya bergabung, distrik barat akan dijungkir balikkan. Namun, sekarang keluarga Wang telah menyatukan distrik barat, invasi geng naga banjir besar akan menjadi masalah antara kedua geng tersebut. Leluhur tua tidak punya hak untuk ikut campur, dan dia tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, Ju Ujiao tidak takut. Begitu dia selesai berbicara, Ju Ujiao dengan cepat memberi perintah dan mulai mengerahkan semua anggota geng naga banjir besar. Nak, geng naga banjir besar bertingkah aneh. Mereka tiba-tiba mengumpulkan semua anggotanya. Sepertinya kita dalam masalah. Siang Kiankan buru-buru kembali ke keluarga Wang dan berkata kepada Wang Chen dengan suara rendah. Sepertinya mereka berencana menyerang lebih dulu. Zilan berkata perlahan sambil mengerutkan kening. Kembalinya Wang Chen telah membuat situasi di Sin City menjadi kacau. Bahaya yang awalnya tersembunyi dalam kegelapan perlahan terungkap. Huff, serang dulu dan menangkan. Mereka, jika mereka sudah tua, saya akan membunuh salah satu dari mereka. Tin Juku sudah mengaum. Eksentrik mendengus keras dengan ekspresi jijik. Dia tidak pernah bertarung dengan baik selama setengah tahun. Ketika dia mendengar bahwa pertempuran akan segera dimulai, eksentrik merasakan darahnya mendidih dan Tin Junya mengaum. Tuan, jika kita bertarung dengan geng naga banjir besar sekarang, kita tidak punya peluang untuk menang. Sun Yifan, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan suara rendah. Huff, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah suster sinir ada di sini? Mereka masih bisa menjungkir balikkan langit. Melihat Yosin Yan, ke air tidak khawatir sama sekali. Nak, apa yang kamu pikirkan? Siang Kiankan bertanya sambil menatap Wang Chen. Sialan gendut, jangan bilang kamu sudah kembali menjadi lebih aktif. Mereka sudah mendatangi kita. Bagaimana kita bisa mundur? Huff, sudah berapa kali kita menghadapi situasi yang lebih berbahaya dari sekarang? Kami tidak mundur. Jangan bilang kamu berencana mundur sekarang. Jangan lupa apa yang dikatakan bos. Mereka yang menyinggung keluarga Wang, tidak peduli seberapa kuat mereka, harus dibunuh. Jika mereka datang, kami akan membunuh mereka. Eksentrik berteriak keras saat melihat ekspresi khawatir Siang Kiankan. Membunuh, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak pada saat bersamaan. Mengingat situasi saat ini, mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, jika mereka datang menjemput mereka, bagaimana mereka bisa bersembunyi? Jika mereka berani datang, kami akan membunuh mereka. Kumpulkan semua orang dan besiaplah untuk bertempur. Setelah itu, Wang Chen berkata kepada semua orang yang hadir dengan suara rendah. Ya, tapi kita tetap harus berhati-hati. Geng naga banjir raksasa bertingkah aneh akhir-akhir ini. Siang Kiankan menganggup dan berkata dengan cemas. Mendengar kata-kata siang Kiankan, Wang Chen mengerutkan kening. Jika geng naga banjir raksasa benar-benar ingin melenyapkan keluarga Wang, mereka akan mengambil tindakan saat dia pergi selama setengah tahun. Tidak diragukan lagi, hal itu akan membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Tapi sekarang, dia menunggu sampai Wang Chen kembali sebelum mengambil tindakan. Hal ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak peduli sekarang. Memikirkan geng naga banjir raksasa, mata Wang Chen menjadi dingin. Geng naga banjir raksasa yang acu-ta'acu, seorang seniman bela diri Kaisar Rilem, ingin melenyapkan keluarga Wang. Itu jelas mustahil. Dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, geng naga banjir raksasa tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Karena itu, Wang Chen tidak khawatir. Tentu saja, jika Wang Chen tahu bahwa keluarga Luo juga terlibat, dia mungkin tidak akan bersikap seperti itu. Pada saat yang sama, di distrik timur dan selatan Sin City, keluarga Black Flame dan Blood Union tidak tenang sama sekali. Di dalam persatuan darah, Blood Demon tidak mengerutkan kening. Geng naga banjir raksasa, apakah mereka akan mengambil tindakan sekarang? Ada yang tidak beres? Sepertinya beberapa orang luar datang ke geng naga banjir raksasa baru-baru ini. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan orang-orang ini. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Blood Demon berkata perlahan. Orang luar, sepertinya itulah masalahnya. Kali ini, si kecil dari keluarga Wang mungkin dalam masalah. Blood Demon berkata perlahan. Pemimpin, kalau begitu kita, pria parubaya itu memandang Blood Demon dengan ekspresi serius. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik kita duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Biarkan keluarga Wang dan geng naga banjir raksasa saling melukai. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk membereskan kekacauan itu. Duduk di gunung dan saksikan hari mau berkelahi. Itulah yang akan dilakukan Li Tianchou. Ayo pergi ke distrik barat. Blood Demon mengungkapkan senyuman menghina dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Blood Demon, pria parubaya yang berdiri di sampingnya membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Pada saat yang sama, di keluarga Black Flame. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua bertanya pada Li Tianchou. Lihat, mari kita lihat saja. Dengan hubungan antara Blood Demon dan bocah dari keluarga Wang itu, dia tidak akan hanya duduk dan menonton. Kami akan membantu bila diperlukan. Li Tianchou menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Keluarga Ryu, he he, kita tidak bisa menyerah pada seluruh jaringan. Li Tianchou berkata perlahan di dalam hatinya. Hubungan antara keluarga Ryu dan Wang Chen adalah sesuatu yang diketahui oleh siapapun di utara yang memiliki sedikit informasi. Kekuatan keluarga Ryu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Li Tianchou secara alami memperhatikan kekuatan keluarga Ryu. Jika dia bisa memberikan bantuan kepada keluarga Wang, maka, mereka mungkin bisa menjalin hubungan dengan raksasa yaitu keluarga Ryu. Begitu mereka menjalin hubungan dengan keluarga Ryu, status keluarga api hitam pasti akan melambung tinggi. Pada saat ini, Kota Dosa sedang dilanda gelombang dan arus bawah. 579 Heh, pernahkah kamu mendengar naga raksasa akan menghancurkan keluarga Wang? Kamu baru saja mendengarnya. Apakah Anda melarikan diri dari hutan purba? Anda baru tahu. Benar, tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang menuju ke distrik barat? Apakah kita akan menyaksikan pertarungan antara keluarga Wang dan geng naga raksasa? Tentu saja, mengapa kita tidak melihat apakah ada burung yang terbang di langit? Saat ini, Kota Dosa sedang gempar. Semua orang menuju ke distrik barat. Jelas sekali, berita tentang konflik antara geng naga raksasa dan keluarga Wang telah menyebar, dan tidak ada yang bisa duduk diam. Cek, 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 ku dengar geng naga raksasa sudah berangkat. Ya Tuhan, sepertinya mereka benar-benar akan menghancurkan keluarga Wang. Tepat sekali, bukannya kalian tidak mengetahui hubungan antara geng naga raksasa dan keluarga Wang. Jika bukan karena patriark yang menghentikan mereka, geng naga raksasa pasti sudah menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang sejak lama. Akankah Wang Chen dan keluarga Wang berkembang hingga tahap ini? Itu benar. Kali ini, keluarga Wang benar-benar dalam bahaya. Meskipun Wang Chen tidak buruk, geng naga raksasa bukanlah lawan yang bisa ditandingi oleh keluarga Wang. Seorang seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Wang sendirian. Huh, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sepanjang perjalanan, orang-orang yang lewat dipenuhi dengan emosi dan diskusi. Itu sangat meriah. Pada saat ini, di perbatasan antara Distrik Barat dan Distrik Utara, Wang Chen dan yang lainnya sudah bersiap untuk menyergap. He he, bos kita masih yang paling pintar. Kenapa dia membawa api perang ke Distrik Barat kita? Kita menghabiskan banyak uang untuk membangun Distrik Barat. Kenapa harus dihancurkan? Cek, cek, cek. Kali ini, kita akan membuat geng naga raksasa merasakan kesulitannya. Biarpun kita tidak bisa menghancurkan mereka, kita akan menjungkir balikan Distrik Utara. Orang gila berdiri di samping Wang Chen dengan ekspresi bersemangat. Setelah mengetahui bahwa geng naga raksasa sedang mengumpulkan orang untuk menyerang Distrik Barat, Wang Chen dan Siang Kian kan berdiskusi dan memutuskan bahwa lebih baik mengambil inisiatif daripada bertahan secara pasif. Sekarang Distrik Barat berada di tengah-tengah pembangunan, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Distrik Barat menderita kerugian lagi. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Siang Kian kan mengumpulkan semua anggota keluarga Wang dan bergegas ke tepi Distrik Barat untuk melakukan penyergapan. Karena naga banjir raksasa tidak mudah untuk dihadapi dalam pertarungan langsung, pertama-tama dia akan menyerang mereka secara langsung dan menghabiskan energi mereka sebanyak yang dia bisa. Gendut, lumayan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. K.R. memandang Siang Kian kan dengan senyum puas. He he, tentu saja ini semua adalah aset kita lho. Itu semua adalah aset keluarga Wang. Mengapa kita harus menderita kerugian ketika orang lain datang ke rumah kita untuk melawan? He he, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kita hari ini. Tidak peduli betapa sombongnya geng naga banjir raksasa, mereka pasti harus mundur ke samping dengan patuh. Wajah Siang Kian kan dipenuhi dengan senyuman berbahaya. Gendut, kamu baru saja meminta kakak Zhang Hu dan kakak senior Wan Z untuk melanjutkan pasukan mereka. Jangan bilang kalau mereka akan pergi ke distrik barat. Mendengar kata-kata Siang Kian kan, mata K.R. melebar seolah dia memikirkan sesuatu. Seni perang itu licik. He he he, anak-anak nakal ini, beraninya mereka menghancurkan aset saya. Mereka mendekati kematian. Aku akan membuat mereka menderita seratus kali, seribu kali. Wajah Siang Kian kan penuh kebanggaan, dan matanya bersinar dengan cahaya licik. Hal ini membuat sudut mulut K.R. berkedut. Sepertinya kali ini, naga banjir raksasa benar-benar akan marah. Kepala keluarga, naga banjir raksasa ada di sini bersama anak buahnya. Saat kelompok itu sedang berdiskusi panas, sesosok muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap dan berkata dengan ekspresi serius. Orang ini tentu saja adalah orang yang dikirim Siang Kian kan ke distrik utara untuk mencari informasi. Mereka di sini. Setelah mendengar laporan orang tersebut, mata Wang Chen berkilat dingin. Lanjutkan sesuai rencana. khawatir, semuanya sudah diatur. Baiklah semuanya, pimpin anak buahmu dan lanjutkan sesuai rencana awal. Wajah Siang Kian kan dipenuhi dengan senyum sinis dan kegembiraan. Begitu dia selesai berbicara, enam hingga tujuh orang yang berkumpul di sekitar Wang Chen dengan cepat bubar. Adapun anggota keluarga Wang lainnya, mereka telah mengatur kelompok untuk melakukan penyergapan di dekatnya. Jika semuanya berkumpul, bukankah keberadaan mereka akan terungkap? Hahaha, tinjuku sudah mulai mengaum. Bos, tunggu dan lihat bagaimana aku menjaga orang-orang itu. Kuang Ren tertawa keras dan meraung keras. Segera, sekelompok orang bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Sekitar sepuluh menit kemudian, sekelompok besar orang muncul di garis pandang distrik utara, dan Wang Chen serta yang lainnya dapat melihat mereka. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Ledakan lampu hijau. Dengan teriakan ringan, energi sejati di sekitar tubuhnya melonjak, dan naga energi sejati meraung dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan Wang Chen. Pada saat yang sama, energi sejati di sekitarnya juga dengan cepat berkumpul menuju Wang Chen. Sekarang, Wang Chen, yang merupakan Raja Tahap 7, sudah bisa mengendalikan enam lapisan ledakan lampu hijau. Dengan kekuatan Raja Tahap 7, kekuatan enam lapisan ledakan lampu hijau milik Wang Chen sudah cukup untuk membunuh seorang artis bela diri kekaisaran. Di bawah rana imperial marsial artis, tidak ada yang bisa menahan kekuatan enam lapisan ledakan lampu hijau miliknya. mendesis. Segera, bola cahaya hijau tua mengembun di tangan Wang Chen, dan energinya bertabrakan satu sama lain, terus-menerus mengeluarkan suara yang tajam. Hai. Bos, kamu benar-benar tidak manusiawi. Em, orang jahat, kamu benar-benar tidak normal. Di samping Wang Chen, melihat ledakan lampu hijau terkondensasi di tangan Wang Chen, Kuang Ren dan KR membelalakkan mata mereka, menelan ludah mereka, dan meratap dengan tatapan aneh di mata mereka. Berdiri di samping Wang Chen, tentu saja, mereka bisa merasakan kekuatan ledakan lampu hijau yang terkondensasi di tangan Wang Chen saat ini. Mereka datang, Zilan lebih tenang, dan matanya tertuju ke depan saat dia berkata kepada Wang Chen. Saudara Chen, apakah kamu ingin aku menyerang bersama? Yosin Yan, yang mengikuti, bertanya pada Wang Chen. Tidak apa-apa, aku bisa menangani masalah ini. Tidak baik bagi orang-orang dari daratan tengah untuk terlibat dalam urusan perbatasan utara. Setelah mendengar kata-kata Yosin Yan, mata Wang Chen bersinar dengan senyuman lembut. Saat kekuatan Wang Chen meningkat, dia menghadapi lebih banyak hal, terutama ketika Wang Jia datang ke sekte api mengamuk untuk mencari masalah dengannya. Wang Chen telah mempelajari beberapa hal dari percakapan orang banyak. Tampaknya ada kekuatan yang kuat di daratan ini, atau lebih tepatnya, perjanjian yang tidak terlihat. Itu adalah orang-orang dari daratan tengah. Mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan perbatasan utara. Bagaimanapun juga, daratan tengah terlalu kuat. Jika mereka terlibat di perbatasan utara, pasti akan terjadi kekacauan dan ditelan oleh keluarga dan sekte kuat di daratan tengah. Ketika saatnya tiba, masyarakat tidak mempunyai cara untuk mencari nafkah, dan negeri ini akan penuh dengan penderitaan. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Justru karena itulah ada aturan seperti itu. Orang-orang dari daratan tengah tidak bisa terlibat dalam urusan perbatasan utara. Kalau tidak, seseorang pasti akan menyelidikinya. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Chen tidak ingin Yosin Yan terlibat. Dia tidak ingin Yosin Yan dan keluarga Ryu mendapat masalah. Oke, Sin Er, lihat saja. Yosin Yan menjawab dengan lembut. Namun, matanya bersinar karena tekat. Jika perlu, bahkan jika Wang Chen keberatan, dia pasti akan terlibat. Sementara beberapa dari mereka sedang berbicara, naga raksasa telah tiba di depan mereka. Jaraknya kurang dari 30 meter. Bos, bagaimana kabarnya? Melihat pemandangan ini, orang gila yang bersembunyi di kegelapan bertanya kepada Wang Chen dengan lembut. Tunggu sebentar lagi, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam setelah menarik nafas dalam-dalam. Selain Wang Chen, Flaming Moon sudah sedikit melengkungkan punggungnya. Dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi, dan cahaya ungu aneh muncul di matanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menahan nafas dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, beberapa dari mereka begitu diam hingga mereka hampir bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Serangan diam-diam ini dipimpin oleh Wang Che dan kelompoknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Wang Chen dan kelompoknya untuk memutuskan kapan akan menyerang. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, rencana kali ini kemungkinan besar akan gagal. Bagi keluarga Wang, serangan diam-diam ini hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Jika gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. 15 meter, 10 meter, mereka menyaksikan dengan tenang saat naga raksasa dan kelompoknya mendekat. Wang Chen dan kelompoknya menahan aura mereka secara ekstrim. Mereka tidak berani gegabuh. Dengan kekuatan naga raksasa sebagai artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, dia kemungkinan besar akan menemukan jejak aura mereka saat ini. 5 meter, 3 meter. Dalam sekejap mata, naga raksasa dan kelompoknya telah tiba di depan Wang Chen dan kelompoknya. Wang Chen, yang bersembunyi di sudut, memasang ekspresi tegas. Ledakan lampu hijau. Ketika naga raksasa dan kelompoknya berjalan melewati kelompok Wang Chen, Wang Chen yang berdiri di belakang mereka berteriak dengan marah. Dia akhirnya melemparkan ledakan lampu hijau di tangannya ke arah tengah kelompok. Pada saat ini, naga raksasa, yang duduk di depan, merasakan energi yang ekstrim. Ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak keras, siapa yang menyerang. Namun, sayang sekali Wang Chen terlalu dekat dengan mereka. Ledakan lampu hijau melintasi kerumunan dan meledak. Ledakan itu menggemparkan dan memekakan telinga. Energi kekerasan menyebar ke segala arah dalam sekejap mata. Lampu hijau ekstrim muncul dan asap tebal mengepul. Ah ah ah. Di tengah ledakan, terdengar jeritan, kutukan, dan raungan terus-menerus. Kekuatan enam lapisan ledakan lampu hijau tidak dapat dibayangkan. Bahkan royal martial artis pun akan sial jika mereka lengah, apalagi prajurit biasa. Pada saat ini, Wang Chen dan kelompoknya samar-samar bisa melihat potongan daging beterbangan kemana-mana. Terlihat jelas banyak orang yang terkena dampak ledakan tersebut. Mengaum. Ledakan lampu hijau meledak. Di bawah komando Wang Chen, Flaming Moon meraum dan menerkam ke depan. Ah ah ah. Anak-anak, Tinjuku sudah mulai mengaum. Ayo, biarkan Tinjuku yang haus memberimu pelajaran yang bagus. Orang gila tiba-tiba melompat keluar sambil tertawa. Senjata energi elemental. Sambil mengaum, Wang Chen menelan pil Guiyuan untuk mengisi kembali energi eterealnya. Mengabaikan kelelahannya, dia memadatkan senjata energi unsur dan menyerang ke depan. Wang Chen, ini serangan diam-diam Wang Chen. Itu keluarga Wang. Itu penyergapan keluarga Wang. Saat kekuatan ledakan lampu hijau sedikit menghilang, naga raksasa meraung keras. Benar, itu adalah Wang Chen. Ledakan lampu hijau. Naga raksasa sangat familiar dengan gerakan ini. Itu adalah kahlian utama Wang Chen. Dia segera tahu bahwa itu adalah serangan diam-diam Wang Chen. Arogan, dan Flaming Moon, siapa yang sudah menerkam mereka? Mendengar hal ini, ekspresi naga raksasa berubah drastis. Ini menjadi sangat jelek dan suram. Ah ah ah. 580. Ah. Ceritan kesakitan terdengar terus-menerus, dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, Flaming Moon telah menyerbu kerumunan dan memulai pembantaian. Dengan kekuatan Flaming Moon saat ini yang sebanding dengan seniman bela diri kerajaan-kerajaan tingkat menengah, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan dibantai ketika mereka menyerang kerumunan yang kacau balau. Membuka mulutnya lebar-lebar dan menderu, Flaming Moon sepertinya tak terhentikan. Dalam sekejap mata, daging dan darah berceceran kemanapun ia lewat. Sudah ada beberapa orang yang meninggal secara tragis di bawah mulutnya yang berdarah, cakar yang sangat tajam, dan ekor yang kuat. Sihir krisan, orang gila berteriak dengan marah dan menyerang dengan kedua tangannya. Dia akan membunuh musuh yang bisa dia bunuh, dan bagi musuh yang tidak bisa dia bunuh, dia akan melemparkan sihir krisan ke pantat musuh. Hal ini menyebabkan sedikit kekacauan. Tebasan Shuro, adapun Wang Chen, dia menyerang kerumunan setelah dia memadatkan senjata kekuatan aslinya. Surah selas dilakukan, dan langit dipenuhi dengan ratapan surah. Mereka berubah menjadi mulut berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang mengoyak kerumunan. Dalam sekejap, daging dan darah berceceran di mana-mana. Ceritan kesakitan terdengar terus-menerus. Adegan itu sangat berdarah dan tragis. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat menghindar ke samping, takut mereka akan terlibat. Di saat yang sama, semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Keluarga Wang, mereka benar-benar melancarkan serangan dan serangan balik. Kali ini, geng naga raksasa menderita kerugian besar. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka keluarga Wang begitu berani. Ceritan kesakitan terdengar di mana-mana. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan bau darah meresap ke seluruh langit. Melihat anggota geng naga raksasa berjatuhan satu demi satu, kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Bajingan, melihat bawahannya berjatuhan satu demi satu, naga banjir raksasa berteriak dengan marah, api amarah berkobar di dalamnya. Serangan diam-diam, Wang Chen dan yang lainnya memilih untuk menyergap mereka di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Karena lengah, kerumunan itu kini berantakan. Naga raksasa ingin menyerang, tapi sulit baginya untuk melakukannya. Dia tidak hanya gagal melukai pihak lain, tetapi dia juga hampir membunuh rakyatnya sendiri karena kesalahan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Penghancuran seribu mil, di tengah kerumunan, mata Wang Chen sangat dingin. Sambil berteriak, dia membuka lima dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan secara bersamaan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Seketika, aura Wang Chen naik ke tingkat yang mengerikan. Penghancur seribu mil dilepaskan, dan dalam sekejap, lampu merah melintas. Itu seperti seekor naga besar yang mengaum saat menembus kerumunan. Kemanapun ia lewat, semua orang jatuh ke tanah. Mundur, kalian semua, mundur ke sisiku. Melihat pemandangan ini dan melihat anak buahnya berjatuhan satu demi satu, mata Zhu Wu Jiao memerah karena marah. Sekarang, dalam menghadapi situasi kacau seperti ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengatur ulang anggotanya untuk sementara. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melancarkan serangan balik. Begitu pertempuran kacau terjadi dalam keadaan seperti itu, mereka pasti akan jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Mati, Wang Chen mencibir saat dia melihat naga banjir raksasa mengumpulkan anggotanya. Dengan raungan marah, dia mengeksekusi tebasan gelombang besar. Di bawah tebasan gelombang besar berlapis 48, dia turun dari langit seperti gunung yang runtuh dari langit. Ah! Gelombang jeritan menyedihkan terdengar. Tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang mati seketika, berubah menjadi daging cincang yang dikirim terbang ke segala arah. Membunuh. Pada saat yang sama, dari tiga arah lainnya, terdengar suara gemuruh pembantaian yang menggemparkan surga. Siang Kian Kan, Zhang Hu, Sun Yifan, Cheng Liang, dan yang lainnya memimpin tiga kelompok orang lainnya untuk membunuh di tiga arah berbeda. Mereka telah menunggu kesempatan ini untuk membuat situasi menjadi kacau. Mereka tidak bisa membiarkan pihak lain bercampur. Melihat begitu banyak orang bergegas masuk dari segala arah, anggota geng naga banjir raksasa yang sudah panik menjadi benar-benar panik. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Ah! Di dalam medan perang, jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti saat semakin banyak orang jatuh ke tanah. Anda bajingan, melihat ini, naga banjir raksasa menjadi gila sepenuhnya. Keluarga Wang, keluarga Wang sebenarnya mengerahkan kekuatan penuh untuk menyergap mereka. Kenapa dia belum menerima kabar apapun tentang ini? Bagaimana ini mungkin? Di tengah raungan kemarahan, dia menerkam ke depan dan bergabung dalam pertempuran. Tebasan naga ilahi keempat, pemusnahan ketiadaan. Pada saat yang sama, melihat pihak lain mundur dengan cepat dan naga banjir raksasa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi, Wang Chen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tentu saja, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur nafas. Setelah tebasan gelombang besar, dia mengeksekusi tebasan keempat naga ilahi, pemusnahan ketiadaan. Dalam sekejap, seekor naga ungu besar turun dari langit dan menyerang kerumunan. Nak, jangan sombong. Saat Wang Chen melakukan gerakan ini, seseorang dengan cepat menerkam ke arah Wang Chen. Aura yang sangat kuat meletus dan meledak ke arah Wang Chen. Dua telapak tangan tumpang tindih, dan aura tirani langsung menghalangi gerakan Wang Chen. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan terdengar tanpa henti. Sosok naga besar itu berputar dan berubah menjadi ketiadaan di bawah serangan telapak tangan ini. Pada saat yang sama, siluet itu melintas di depan Wang Chen dan menamparkan dada Wang Chen. Melihat ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kengerian. Kecepatan orang ini sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa memilih untuk memblokir serangan itu dengan cara yang menyedihkan. Bang! Suara membosankan terdengar. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan energi yang sangat agung mengalir ke dalam tubuhnya. Of! Darah berceceran, dan dengan erangan teredam, Wang Chen terlempar. Setelah memaksa Wang Chen mundur dengan telapak tangan, sinar dingin muncul di mata siluet itu. Sekali lagi, dia menyerang Wang Chen dan berkata, Mati! Bos! Bajingan! Melihat ini, orang gila, K.R., dan yang lainnya yang masih bertarung dengan pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mengaum! Pada saat ini, raungan marah terdengar, dan aura agung tiba-tiba meletus. Sosok ungu melintas dan dalam sekejap mata, dia berdiri di depan Wang Chen. Cahaya ungu bersinar di matanya, dan ia menyapukan ekornya ke depan. Bang! Flaming Moon bertabrakan dengan siluet yang mendekati Wang Chen. Saat berikutnya, siluet itu mundur dengan erangan teredam. Tubuh Flaming Moon juga bergetar sedikit sebelum stabil. Jelas sekali, Flaming Moon lebih unggul dalam konfrontasi ini. Mengaum! Setelah memaksa orang yang menyerang Wang Chen mundur, Flaming Moon terus meraung. Dalam sekejap, ia mengejar siluet itu. Pada saat yang sama, dari arah lain, terdengar raungan marah, dan siluet hitam langsung menuju ke Flaming Moon. Bang! 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 Beberapa serangan telapak tangan berturut-turut diluncurkan, dan bertabrakan dengan Flaming Moon. Mengaum! Di tengah suara gemuruh yang melengking, tubuh Flaming Moon terlempar seperti batu besar. Adapun siluet hitam yang menyelinap menyerang, ia juga terpaksa mundur. Di belakang mereka, mata Wang Chen berkilat ngeri saat melihat pemandangan ini. Kedua siluet ini. Dia tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Semuanya, mundur ke sisiku. Penatua Luo, bantu aku! Pada saat yang sama, raungan marah Jiu Wu Jiao terdengar. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi untuk membunuh Wang Chen. Dia harus mengatur tim terlebih dahulu. Mendengar teriakan minta tolong Jiu Wu Jiao, Penatua Luo dan siluet hitam merenung sejenak, lalu memandang Wang Chen dengan penuh kebencian. Mereka bergabung dalam pertempuran, memaksa keluarga Wang mundur, dan mengumpulkan anggota geng naga raksasa. Dalam sekejap mata, setelah kedua orang ini bergabung dalam pertempuran, keunggulan keluarga Wang langsung menghilang. Pada saat yang sama, banyak Raja Seniman Beladiri muncul dari geng naga raksasa. Jumlahnya tidak kurang dari delapan atau sembilan orang. Dengan bantuan Raja Seniman Beladiri ini, keluarga Wang secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kembali, melihat ini, Wang Chen berteriak pada keluarga Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen, keluarga Wang tidak terus melawan dan buru-buru mundur. Ju Wu Jiao dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Setelah menderita kerugian besar, mereka membutuhkan kesempatan untuk mengatur nafas. Dalam sekejap, anggota kedua geng tersebut terbagi menjadi dua kelompok, berdiri di jalan dan saling berhadapan. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Keluarga Wang, aku akan memusnahkanmu. Ketika semua orang berkumpul dan melihat kerugiannya, Ju Wu Jiao meraung marah dengan mata merah. Raungannya mengguncang langit, melukai telinga semua orang. Baru saja, dalam serangan diam-diam yang gila ini, geng naga banjir raksasa telah kehilangan hampir 50 dari 160 anggota yang mereka bawa. Di antara mereka, ada tiga raja seniman bela diri, 28 seniman bela diri terhormat, dan 15 seniman bela diri, totalnya 46 orang. Ini hampir sepertiga dari kekuatan mereka. Terutama raja seniman bela diri. Dari tiga raja seniman bela diri yang hilang, dua berasal dari geng naga raksasa, dan satu dari keluarga Luo. Hampir semua seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat berasal dari geng naga raksasa. Geng naga raksasa telah kehilangan sepertiga kekuatan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bagaimana mungkin Ju Wu Jiao tidak menjadi gila? Lebih penting lagi, selain orang-orang yang meninggal, lebih dari 30 orang terluka. Di antara mereka, lebih dari 10 orang sudah kehilangan kemampuan bertarung. Ini berarti geng naga raksasa telah kehilangan hampir 60 orang dalam serangan diam-diam ini, lebih dari sepertiganya. Ini jelas merupakan angka yang mengejutkan. Pada saat ini, hati Ju Wu Jiao terasa sakit karena dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Wang Chen. 46 orang. Huff, kataku, Ju Wu Jiao, sudah cukup baik bosku tidak membuatmu kehilangan 100 orang. Untuk apa kamu berteriak? He he, gimana? Tanyakan kepada bawahan Anda apakah teknik krisan hebat rasanya enak. Apakah Anda ingin saya menggunakannya lagi? Kuang Ren meraung sambil tersenyum gembira. Meskipun serangan diam-diam dan pertarungannya sangat singkat, itu jelas merupakan hari paling menyenangkan bagi Kuang Ren dalam 6 bulan terakhir. Bagi Kuang Ren, pertarungan adalah kehidupan. Serangan diam-diam kali ini bisa dikatakan memuaskan. Pihak lain menderita kerugian besar, sementara di pihak Wang Chen, hanya dua artis bela diri terhormat yang tewas dan lebih dari 10 orang terluka. Namun, mereka masih bisa bertarung. Bisa dikatakan ini adalah kemenangan besar. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Mendengar perkataanku Wang Ren, Jiu Wu Jiao meraung lagi dan lagi. Sementara itu, di tengah kerumunan, mata Wang Chen berkilat dingin. Matanya tertuju pada sosok yang diam-diam menyerangnya dan sosok hitam yang berhasil mengusir flaming moon. Melihat kedua orang ini, mata Wang Chen serius dan mematikan. Terima kasih telah menonton!